selamat menikmati 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 Arahkan Pada satu fokus dulu Jangan ke yang lain Saya mencoba mengingat lagi Pesannya itu Setelah saya Saya agak lama menerima pesan itu Karena saya rada panik dan bingung Karena saya berusaha Menyesuaikan tubuh saya dengan energi ini Yang begitu besar Saya sempat oleng Lalu saya meditasi tapi saya gak konsen lagi Akhirnya saya gak meditasi Akhirnya saya berusaha Membaca energi ini Saya membaca seperti sebuah tulisan Tapi bukan tulisan bahasa manusia Seperti energi itu Saya melihat di mata saya itu Di mata beneran gini yang dua ini Seperti ada tulisan yang Begitu banyak yang harus saya baca Tulisannya sangat besar sekali Kemudian saya Mengerti Gitu maksudnya Yang pertama Akan ada perpisahan yang sangat Permanen dan sangat besar jumlahnya Banyak Lalu saya disuruh menyiapkan Kasih tahu kepada orang yang Dipilih dan terpilih itu Untuk mempersiapkan diri Baik secara mental Fisik Dan kemudian Fokuslah kalian Begitu Kemudian Ada dua Buat saya pribadi Terus ada tiga Buat kalian Saya agak lupa Nanti saya coba Sembari Ngomong yang lain Nanti saya coba ingat-ingat Gitu Waktu sudah semakin dekat Bulan Suro Bulan Suro hari Selasa Malam Selasa Mengacu dari energi Yang saya terima tadi Sebetulnya dua hari Tapi tadi Yang pertama Saya Fokus ke diri saya dulu Gitu Saya sangka buat saya aja Gitu Ternyata saya dihantam lagi Oleh yang kedua kali Bahwa saya harus Mengatakan kepada kalian Begitu Akhirnya saya live streaming Gitu Setelah saya berusaha Menetralkan diri saya Menenangkan diri saya Menghibur diri saya sendiri Dengan lagu-lagu Yang saya posting Di Facebook Dan di Instagram Saya setel puluhan kali Supaya saya Merasakan nyaman Gitu Dari energi Yang saya baca itu Dirasa di hati saya itu Ada perasaan Kayak bagaimana Gitu Lalu saya Imbasnya Saya melihat Orang-orang yang Saya sayangi Wajahnya satu persatu Karena saya ingat sekali Saya harus menghargai Waktu Yang dianugerahkan Semesta Kepada saya Termasuk kalian Saya akhirnya Memandangi Satu persatu mereka Tapi saya Sembarin denger lagu Gitu Lagu itu Yang saya kira Mungkin bisa menghibur Hati saya Sembar itu Di dalam hati Dan meditasi saya Saya berdoa Berikan saya Sedikit waktu Kebersamaan Dengan mereka Begitu Doa saya Sepanjang hari ini Tadi Ketika saya Habis menerima Pesan dari semesta itu Seperti suatu Ketetapan yang Tidak bisa dirubah Saya meminta Sebeberapa Waktu sedikit Yang sangat berhati Untuk kebersamaan Dengan mereka Saya Mandangin Wajahnya Saya ajak Bicara Saya ajak Bercanda Saya banyak Ya Berkomunikasi Begitu Lebih dekat Kepada mereka Berusaha Memaafkan Segala kesalahan Mereka Kepada saya Begitu Yang saya lakukan Adalah Juga meminta Maaf Kepada mereka Juga Memaafkan Mereka Hari tadi Ini Tadi Begitu Terus Sehabis terima Energi itu Menjulang Maghrib Itu Saya keluar Gitu Karena Sudah seminggu Sepi Sepinya Saya kira Mungkin PPKM Ya Kan PPKM Jam 8 malam Tapi ini Tidak Sudah 3 malam Dari Malam ini Malam yang ketiga Sepinya itu Suwungnya Luar biasa Seperti Kedatangan Satu Pagebluk Makhluk Gaib Yang menyeramkan Sehingga Satu kota Sunyi sepi Gak ada Satu batang hidung pun Dari mulai Maghrib Itu yang keluar Pedagang Manusia Atau apapun Tidak ada Begitu Saya hanya sendiri Seperti waktu itu Enggan bergerak Waktunya konstan Enggak bergerak Pohon Enggak bergerak Semua Enggak ada yang keluar Enggak ada yang bergerak Enggak ada suara Apapun yang terdengar Itu Hening Sehening-heningnya Sampai Pukul Sembilan Ataupun Sepuluh Sembari Saya dengarkan lagu Saya bercengkrama Dengan Keluarga Saya juga Mengamati Kondisi alam Keluar Keluar ruangan Berusaha Menangkap Kalau-kalau Ada energi baru Yang harus saya terima Saya duduk di luar Di teras rumah Sembari Mandang ke langit Mencoba komunikasi Dengan Lima elemen Di bumi Air Udara Tanah Api Dan Eter Saya terkoneksi Tadi siang itu Dengan udara Dan api Yang menyampaikan itu Kemudian Menjelang maghrib Saya terkoneksi Dengan energi Elemen Eter Dimana Disitu Banyak sekali Para leluhur Banyak sekali Entitas gaib Yang menyampaikan Beberapa pesan Gitu Kepada saya Begitu Mereka semua Berbaris Begitu Saya Melihatnya itu Seperti banyak banget Penduduk Alam gaib Begitu Berbaris semuanya Itu Mereka menyampaikan Seperti Ada rasa cemas Seperti ada rasa Ketakutan Begitu Berusaha untuk Komunikasi Dengan saya Saya memahami itu Lalu saya Mendengar Percakapan mereka Gitu Sama dengan Lagu yang Saya posting Di facebook Dan di instagram Lagu tentang itu Is the dead Begitu Kuping saya Dengerin Hitset lagu itu Tapi saya Komunikasi Dua dimensi Satu dimensi Saya denger lagu Satu dimensi Saya mendengarkan Mereka Dalam dua Arah Saya berbicara Kemudian Hati saya Ada rasa sedih Hati saya Terdalam Ada rasa Yang gak mau Dipisahkan Gitu Hati saya Terasa Seperti Mau berpisah Dengan semua Manusia Banyak Begitu Bahkan Senegara Sedunia Atau apalah Gitu Sebetulnya Hal Seperti ini Saya Gak boleh Sampaikan Ke kalian Karena Bisa Kena Siku Gitu Siapapun Kan saya Udah Posting Sebetulnya Paranormal Orang Pinter Siapapun Dia Yang tahu Akan Pergerakan Kosmos Pergerakan Tuhan Pergerakan Alam Semesta Di saat Detik Detik Terakhir Ini Gak boleh Dibocorin Siapa Yang Bocorin Maka Meninggal Contohnya Mbak Yu Siapapun Dia yang Menyampaikan Besok Mau ada Bencana Mau ada Begini Gini Pasti Dibikin Meninggal Saya Udah Posting Itu Di Facebook Saya Gak Boleh Diucapkan Gitu Pergerakan Semesta Apapun Gitu Cuman Tadi Saya Terbawa Hanyut Gitu Suasana Itu Kemudian Saya Setelagu Itu Saya Ingin Menyampaikan Kepada Kalian Menjelang Satu Suro Seperti Kebanyakan Orang Di Penganut Kejawen Ataupun Orang-orang Di Nusantara Seperti Juga Ajaran Para Leluhur Satu Suro Itu Satu Muharam Adalah Hari Yang Sakral Bagaimana Kita Menyambut Itu Bagaimana Digabungkan Dengan Tugas Misi Jiwa Kita Saya Berusaha Melupakan Yang Tadi Saya Terima Saya Berusaha Melupakan Karena Saya Takut Kena Siku Saya Berusaha Alihkan Dulu Satu Suro Itu Penting Buat Kita Apa Mesti Kita Siapin Terkait Dengan Misi Jiwa Kita Terkait Dengan Akhir Jaman Yang Udah Banyak Bencana Apa Aja Nih Yang Mesti Kita Siapin Menjelang Satu Suro Mumpung Besok Baru Hari Sabtu Kalian Yang Udah Mulai Puasa Saya Udah Capin Bagus Terima Kasih Mulailah Puasa Dari Hari Jumat Atau Sabtu Atau Minggu Mulai Besok Puasalah Menjelang Tanggal Satu Suro Ini Sampai Tanggal Satu Suro Usahakan Masih Puasa Syukur Kalau Sebulan Penuh Bulan Suro Kalian Puasa Kalau Jadi Saya Mungkin Saya Pilih Satu Bulan Penuh Puasa Karena Ini Genting Sekali Menurut Saya Jadi Kita Puasa Sebelum Puasa Apa Yang Disiapin Kalian Beli Kembang Kembang Setaman 7 rupa Yang Banyak Buat Mandi Kalau Bisa Mandinya Di Terbuka Bukan Di Dalam Rumah Kemudian Siapin Kembang 7 rupa Sentaman Untuk Media Kita Mandi Ditaburin Garam Sedikit Supaya Enggak Diikutin Oleh Entitas Kegelapan Bakarlah Dupa 3 Batang Atau 7 Batang Kemudian Berdoalah Sesuai Agama Kalian Masing-masing Dan Niatkan Untuk Puasa Meminta Keselamatan Untuk Diri Kalian Meminta Panjang Umur Selama Satu Tahun Kedepan Gitu Ya Kemudian Setelah Mandi Kembang Paginya Puasa Gitu Terserah Kalian Mau mulainya Hari Apa Sabtu Minggu Senin Pokoknya Sebelum Satu Surah Udah Harus Puasa Puasa Itu Macem-macem Versi Kalian Ada yang Sesuai Agama Dan Kepercayaan Kalian Ada yang Pati geni Boleh Ada yang Mantangin Doang Boleh Ada yang Buka Maghrib Boleh Kemudian Selama Puasa Kurangin Ngomong Kurangin Keluar Ruangan Maksudnya Lebih baik Di dalam Rumah Mulut Itu Dikunci Kayak Orang Tapam Bisu Gitu Mulut Itu Dikunci Atau Bicara Seperlunya Gitu Kalau Makan Kalau Bisa Pegetarian Jangan Makan Yang Bernyawa Kenapa Ini penting Buat Kalian Yang Terpilih Atau Dipilih Untuk Ada di Peradaban Baru Dengan Misi Jiwa Yang Sangat Urgen Saran Saya Jangan Makan Yang Bernyawa Makanlah Pegetarian Sampai Tanggal 13 Suruh Sampai Tanggal 13 Suruh Syukurnya Kalau Satu Bulan Suruh Terus Terusan Begitu Setelah Itu Paginya Kalian Puasa Berbuka Semampu Kalian Meditasinya Dikencengin 6 12 6 12 Gitu Kemudian Wirit Jikirnya Versi Agama Masing Masing Selama Berjikir Dalam Meditasi Pasang Dupa Setiap Hari Usahakan Di ruangan Kalian Ada Kembang Kelon Tiga Rupa Ditaruh Di gelas Airnya Air mentah Air sumur Untuk Apa Itu Untuk Menghormati Leluhur Yang Datang Kenapa Saya Menghormati Leluhur Yang Datang Karena Di Bulan Suruh Ini Seluruh Leluhur Di Dunia Dan Nusantara Akan Datang Kepada Anak Cucu Juga Kepada Orang Orang Terpilih Yang Punya Tugas Untuk Menata Nusantara Yang Terbaru Nanti Buat Kalian Yang Terpilih Dan Dipilih Oleh Tuhan Untuk Tugas Yang Akan Masuk Datang Ini Kalian Akan Didatangi Oleh Leluhur Kalian Ini Siapkan Kembang Itu Di Dalam Kamar Sehari Setiap Hari Ganti Baru Airnya Air sumur Kalau Kalian Agak Enggak Pelit Dikit Jam Jam Tertentu Pasangin Dupa Tiga Batang Begitu Lalu Rajin Meditasi Panjatkan Doa Kepada Tuhan Kepada Leluhur Kamu Karena Di bulan Suruh Itu Buat Orang Orang Yang Sudah Dipilih Tuhan Untuk Ada Di Peradaban Baru Baik Cuma Jadi Rakyat Biasa Ataupun Sebagai Raja Ataupun Pejabat Nanti Ataupun Nanti Yang Meregang Nyawa Di Megatras Gitu Ya Mereka Akan Didampingi Oleh Para Leluhurnya Dengan Itu Disamping Dengan Doa Doa Kemudian Buat Kalian Yang Terpilih Kalian Akan Mengalami Satu Kontraksi Kuat Di Dalam Tubuh Walaupun Kalian Baru Transformasi Atau Nggak Jalanin Transformasi Yang Saya Suruh Kalian Akan Berkontraksi Dengan Tubuh Kalian Kalau Yang Kotor Mungkin Kayak Kesurupan Kejang Kalau Yang Bersih Sering Tirakat Kalian Akan Langsung Terkonek Dengan Leluhur Kalian Kalian Nanti Akan Dadakan Ada Yang Langsung Bisa Bicara Dengan Leluhur Kalian Tiba Tiba Punya Super Natural Terus Nanti Dadakan Mungkin Kalian Langsung Tahu Misi Jiwa Kalian Bahwa Kalian Harus Ditugaskan Gini Abis Ini Abis Bulan Suruh Atau Mungkin Masih Bulan Suruh Langkahnya Begini Gini Akan Yang Terjadi Nanti Kejadian Negara Bumi Begini Kamu Begini 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 Leluhur Akan Langsung Mengatakan Kepada Kalian Dan Leluhur Yang Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Bergabung Dengan Kalian Akan Mulai Nyawiji Bersatu Dengan Tubuh Kalian Bersatu Takdir Bersatu Nyawa Bersatu Raga Bersatu Seluruhnya Dan Mulailah Jaga Mulut Kalian Perbuatan Dan Pakaian Tubuh Apa Yang Kalian Makan Jika Kalian Gak Bisa Menjaga Itu Kasian Kepada Yang Reinkarnasi Masuk Kedalam Tubuh Kalian Sebab Yang Saya Tahu Orang Orang Yang Bisa Selamat Masuk Dari Bencana Ini Terus Bisa Hidup Di Peradaban Baru Semua Bukan Orang Asli Orang Mileniar Ruhnya Maksudnya Sukmanya Sukmanya Ini Terdiri Dari Raja Raja Dan Ratu Ratu Para Pahlawan Dan Contohnya Saya Jadi Rakyat Biasa Besok Jadi Pedagang Kemungkinan Saya Akan Dimasuki Oleh Leluhur Orang Yang Zaman Dahulu Walaupun Zaman Dahulunya Dia Adalah Kesatria Tapi Karena Takdir Saya Peran Jadi Pedagang Dia Masuk Ke Tubuh Saya Saya Harus Jaga Kebersihan Mulut Saya Tangan Saya Badan Saya Apa Yang Saya Makan Kenapa Dia Ikut Bimbing Saya Walaupun Saya Cuma Jadi Rakyat Biasa Di Peradaban Baru Karena Dia Bakal Bantuin Saya Di Banjir Tsunami Nanti Agar Saya Enggak Kelelep Di Ketinggian 60 Meter Tsunami Agar Saya Bisa Bertahan Selama 40 Hari Air Itu Baru Surut Tsunami Ini Surut Enggak Dua Jam Enggak Sehari Tsunami Ini Akan Surut Butuh Waktu Satu Bulan Lebih Jadi Semua Orang Yang Membuat Dia Bisa Bernafas Yang Membuat Dia Akan Ditorselamatkan Jadi Nanti Semua Sudah Ditunggangi Oleh Leluhur Leluhur Jiwa Yang Akan Diselamatkan Tapi Jiwa Jiwa Yang Tidak Diselamatkan Dia Tidak Akan Dibimbing Tidak Dimasuki Itu Hampah Kita Berpikir Positif Aja Kalau Kita Akan Didatangi Oleh Leluhur Kita Kita Berpikir Positif Aja Begitu Kayak Saya GR Aja Dulu Lalu Apa Yang Mesti Kita Siapin Kalau Kita Makan Itu Sisakan Sedikit Buat Leluhur Karena Dia Akan Masuk Perkenalan Di Ketika Kita Masih Puasa Saya Bakar Dupa Jam 6 Maghrib Karena Alam Dimensi Lain Itu Akan Dibuka Pukul 6 Maghrib Jam 6 Malam Itu Nah Bakar Dupa Tiga Bantang Siapin Kembang Dan Air Sumur Ditaruh Di Gelas Meditasi Membuka Kontak Dimensi Juga Berdoa Kepada Sang Hiyang Widi Wase Pada Saat Itu Sesuai Dengan Kepercayaan Kalian Masing Kontak Itu Akan Dilakukan Oleh Mereka Tengah Malam Jam 12 Malam Kalau Tubuh Kita Harus Bersih Terus Kalau Yang Sudah Berumah Tangga Jangan Campur Dulu Sama Pasangannya Jaga Kebersihan Lahir Batin Karena Sang Raja Sang Ratu Sang Satria Ataupun Sang Resi Itu Akan Memasuki Wadah Kita Sebelum Masuk Dia Assalamualaikum Dulu Dengan Kita Kita Wajib Menjawab Jadi Usahakan Di Malam Satu Suruh Jangan Tidur Ya Pesan Saya Kalau Kalian Orang Ngantuk Ngopi Ngorok Atau Dibawa Jalan Jalan Lek Lek Ngobrol Kongko Sama Keluarga Sama Teman Gitu Tapi Jam Jam Tertentu Kalian Harus Meditasi Meditasinya Tepat Di Malam Satu Suruh Jam 12 Malam Usahakan Sampai Jam Satu Satu Jam Dua Baru Adalah Orang Yang Tanggep Sama Leluhur Di Jam Segitu Malam Bulan Suruh Ini Peristiwanya Sama Dengan 500 Tahun Yang Lalu Siapa Yang Melek Siapa Yang Eling Dan Waspada Dia Yang Selamat Di Banjir Megatras Tsunami Airbah Nanti Jadi Apabila Anda Tertidur Di Malam Satu Suruh Udah Tahulah Nasib Anda Gitu Saya Bilangin Saya Kasih Pengumuman Ini Selamat Melaiklah Dulu Di Malam Satu Suruh Perkara Satu Suruh Besok Paginya Tidur Ngorok Terserah Setiap Manusia Nanti Di Nusantara Akan Didatangi Oleh Leluhur Baik Yang Dipilih Ataupun Tidak Karena Tugasnya Oleh Tuhan Adalah Untuk Menyelamatkan Kalian Dari Bencana Yang Sangat Besar Ini Akan Terjadi Seluruh Orang Indonesia Yang Waskita Seluruh Orang Indonesia Yang Bergerak Dalam Kebatinan Sudah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Sudah Diumumkan Bahkan Dipublikasikan Apa Yang Akan Melanda Negara Kita Sayangnya Kita Sibuk Dengan COVID Sayangnya Kita Sibuk Dengan Kelaparan Tapi Kita Tidak Memikirkan Bencana Apa Yang Terjadi Ini Tidak Bikin Perahu Yang Gede Seperti Nabi Nuh Tidak Bikin Tempat Buat Mitigasi Lo Mati Apa Gue Terserah Dilo Gitu Gitu Oleh Karena Itu Saya Wanti Woro Woro Dari Sekarang Ayolah Kita Selamatkan Diri Kita Masing Masing Karena Dari Pihak Manapun Gak Ada Yang Nolongin Kita Kemudian Anggaplah Kita Sebagai Rakyat Biasa Yang Berharap Pengen Minta Selamat Di Tsunami Nanti Kita Dan Keluarga Kita Sejauh Apapun Kita Menyiapkan Perahu Tetap Pecah Perahu Ini Karena Kedalamannya 30 Meter Lebih Berdasarkan Masing-masing Wilayah Macem-macem Variasi Kedalamannya Ini Gitu Tapi Hantamannya Dia Itu Udah Bisa Membuat Kita Koit Mati Jadi Walaupun Kita Nyiapin Perahu Rasanya Tipis Harapan Gitu Karena Ini Kembali Kepada Jaman Nabi Dulu Persis Kejadian Nabi Nuh Ini Akan Terulang Lagi Kemurahan Hati Ilahi Ini Dengan Warta Energi Yang Disampaikan Kepada Saya Bahwa Akan Diturunkan Gelombang Gelombang Arwah Ruh Para Leluhur Nusantara Dibangkitkan Berjuta-juta Untuk Menolong Sana Kandang Cucunya Jadi Sambutlah Kedatangan Nenek Nenek Kalian Yang Udah Meninggal Dulu Ruhnya Yang Akan Menyelamatkan Kalian Cucu Orang Tua Pasangan Anak Kalian Akan Diselamatkan Versi Leluhur Kalian Masing-masing Jadi Hargailah Kedatangan Mereka Kalau Tahu Leluhurnya Suka Apa Ya Disiapin Makanan Itu Gitu Tapi Namanya Kembang Dan Air Mentah Sumur Kudu Ada Dengan Dupa Itu Cara Kontakt Dengan Dimensi Dia Supaya Kalian Dikuping Dengar Di hati Kalian Tahu Apa Yang Dituntun Oleh Mereka Kepada Kalian Jika Kalian Sudah Terkoneksi Tarulah Kita Warga Biasa Nggak Ngareplah Kalau Kita Satria Nusantara Nggak Usah Kita Orang Biasalah Pengen Bisa Selamat Di Megatras Ini Kita Kontak Dengan Leluhur Kita Malam Satu Suruh Itu Kita Masih Kadaan Puasa Bakar Dupa Siapin Gembang Atau Apalah Yang Kita Biasa Saya Biasanya Pasang Sajen Apa Apa Ke Perluan Karena Kontak Itu Akan Terjadi Karena Memang Ilahi Sudah Mengendaki Itu Akan Ada Tuntunannya Tiba-tiba Besok Pagi Nanti Kalian Langsung Tanggep Tiba-tiba Besok Pagi Kalian Beli Perahu Atau Bikin Perahu Tiba-tiba Besok Pagi Kalian Beli Pelampung Tiba-tiba Besok Pagi Kalian Apa Saya Tahu Itu Tuntunan Udah Dari Leluhur Kalian Jangan Ditolak Harus Dituruti Diikuti Tuntunan Yang Menurut Kalian Diluar Nalar Yang Kayaknya Aduh Anen Apa Ya Kok Mesti Gini Itu Harus Kalian Turuti Karena Itulah Cara Yang Dilakukan Leluhur Kalian Untuk Menyelamatkan Tubuh Kalian Kemudian Jangan Simpan Di hati Informasikan Kepada Istri Suami Anak Kalian Apa Yang Kalian Dapat Dari Leluhur Kalian Contohnya Gini Cing Tadi Malam Saya Itu Kedatengan Sama Mimi Yang Udah Meninggal Dia Pesan Saya Suruh Beli Perahu Ya Lo Kebayang Aja Dulu Mati Beneran Udah deh Kalau Enggak Menurut Telemon Saya Enggak Apa Saya Beli Sendiri Terserah Yang Penting Semua Enggak Percaya Saya Beli Aja Terus Tiba Tiba Kamu Beli Itu Perahu Kamu Pasang Di Tempat Tentu Udah Kamu Tiop Udah Kamu Stay Ready Setelah Kamu Membeli Perahu Kamu Pasti Akan Dapat Tuntunan Lagi Diletakkannya Dimana Di Jam Berapa Kamu Akan Sangat Tiba-tiba Tangan Kamu Megang Apa Mata Kamu Lihat Apa Itu Ikutin Arah Itu Karena Cuma Dengan Tuntunan Dari Ilahi Dan Arahan Dari Pala Leluhur Kalian Yang Akan Bikin Selamat Raga Badan Kalian Pada Saat Nanti Waktunya Sudah Tiba Saya Katakan Itu Jadi Ini Sangat Penting Setelah Itu Kalian Puasa Tiga Hari Sebelum Suro Satu Suro Masih Puasa Masih Puasa Kemudian Kalian Boleh Istirah Sejenak Puasa Lagi Di Tanggal 9 Suro 9 10 11 Setelah Itu Kalian Istirahat Puasa Lagi Di Tanggal 13 14 15 Suro Kemudian Puasa Lagi Di Tanggal 18 Suro Gitu Ada Tanggal Yang Harus Dipuasakan Karena Pada Hari Itulah Turunnya Takdir Manusia Dalam Setahun Tanggal Yang Tadi Saya Bilang Agar Kalian Dalam Keadaan Selalu Suci Dan Diselamatkan Oleh Ilahi Nama Kalian Masih Ada Di Daun Pohon Laum Mahfud Yaitu Berpuasalah Di Hari Hari Itulah Diturunkannya Takdir Manusia Satu Tahun Hari Itu Juga Ditetapkan Bencana Yang Terjadi Di Nusantara Dan Siapa Yang Kolab Jadi Daripada Kita Kecolongan Kita Lebih Baik Persiapin Diri Puasanya Puasanya Kapan Kapan Gbe Tiga Hari Sebelum Suro Bulan Suro Masih Puasa Satu Dua Tiganya Masih Puasa Kemudian Istirahat Sembilan Sepuluh Sebelas Puasa Libur Lagi Tiga 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 Yang Diberkahi Dituntun Oleh Para Leluhur Jangan lupa Leluhurnya Didoain Juga Saudara Saudara Kita Yang Udah Meninggal Di Setiap Sholat Di Setiap Apa Dikirimin Al-Fateka Sesuai Dengan Keyakinan Kalian Masing-masing Kalau Yang Cara Kejauhan Pasangin Sajen Setiap Malam Usahakan Karena Ini Di Bulan Suro Ini Saya Kasih Tahu Adanya Anugrah Dan Bencana Itu Bareng Ya Datangnya Jadi Gini Di Bulan Suro Ini Sama Dengan 500 Tahun Yang Lalu Bahwa Anugrah Itu Dibarengi Dengan Bencana Anugrah Apa Anugrah Kita Yang Terpilih Itu Akan Mendapat Kekuatan Supernatural Dari Tuhan Yang Terpilih Dan Dipilih Akan Bertemu Dengan Sejatinya Diri Dia Sendiri Kembaran Diri Dia Sendiri Yang Mendapat Tugas Sebagai Kesatria Terpilih Dan Dipilih Nanti Yang Dipilih Tuhan Ini Dia Akan Punya Kemampuan Supernatural Kesaktian Dikdaya Tanpa Belajar Tanpa Berguru Kemudian Yang Ditakdirkan Bakal Jadi Konglomerat Itu Dia Akan Langsung Menemukan Kekayaan Ataupun Cara Kaya Atau Dapat Harta Dadakan Gitu Entah Nemu Emas Entah Apa Gitu Kemudian Di Bulan Surah Itu Anugrah Itu Mereka Yang Pingin Sesuatu Tunggak Kesampaian Itu Akan Terjadi Itu Anugrah Kemudian Beserta Anugrah Ada Bencana Yang Bersama Datang Di Bulan Surah Ini Apa Bencananya Itu Kalian Udah Sering Dengar Di Youtube Udah Sering Dengar Dari Mulut Para Spiritualis Orang Was Kita Kalian Udah Tahu Itu Bencananya Apa Jadi Itu Akan Kosmik Sedang Bertransformasi Bumi Sedang Bertransformasi Bukan Hanya Diri Kita Yang Transformasi Jadi Transformasinya Nanti Radikal Dimulai Dari Bulan Surah Ini Sampai Akhir Tahun Ini Jadi Persiapkan Itu Kalau Kalau Kita Kena Kebeset Berdarah Kalau Kita Hanyut Tenggelam Keseret Air Bah Kalau Kita Kesamber Petir Jadi Persiapkan Itu Bersama Anugrah Datanglah Bencana Bencananya Banyak Nanti Kita Nggak Bakalan Bisa Bernapas Jadi Sekali Datang Berjedir Membuat Kita Ketakutan Dan Nggak Henti-hentinya Rasa Takut Seperti Nggak Ada Tempat Berlindung Jadi Umpamanya Hari Ini Hujan 7 Malam 7 Hari Nggak Berhenti Bleder Abis Itu Langsung Banjir Banjir Bandang Tiba-tiba Ada Petir Bleder Pohon Mati Atau Apa Langsung Gempa Bernapas Legah Kemungkinan Semboko Kita Habis Kelaparan Toko-toko Semua Tutup Begitu Pokoknya Sangat Mungkin Mengerikan Gitu Takkan Pernah Kita Tenang Dimulai Bulan Surah Itu Jadi Tingkatkan Kewaspadaan Kurangin Makan Banyak Puasa Punyailah Setok Sembako Di Dalam Rumah Karena Efek Dari Bencana Ini Kemungkinan Nggak Ada Yang Jual Sembako Mungkin Ada Yang Mati Atau Mungkin Tokonya Tutup Atau Apa Jadi Punyalah Tandon Sembako Di Rumah Untuk Persiapan Kalian Atau Banyak Singkong Di Rumah Buat Direbus Dimakan Ngirit Terus Kemudian Kalau Kalian Punya Modal Apa Belilah Terserah Bagaimana Jika Saya Masih Transformasi Lalu Tiba-tiba Ada Bencana Begitu Transformasi Akan Tetap Terjadi Terjadi Kalian Sampai Tuntas Meskipun Sudah Masuk Peradaban Baru Transformasi Kalau Memang Tuhan Menyatakan Kamu Belum Cukup Tetap Terjadi Transformasi Itu Tetap Tergerus Jadi Tetaplah Jaga Kondisi Fisi Kalian Selalu Berkata Jujur Hidup Yang Lurus Dan Benar Itu Yang Cuma Menyelamatkan Kalian Gb Saya Udah Rajin Sholat Nih Gb Saya Udah Rajin Puasa Gak Jamin Kalian Selamat Di Bencana Gak Jamin Kita Bisa Masuk Lolos Di Peradaban Baru Hanya Kata Kata Kita Yang Jujur Hidup Kita Yang Lurus Dan Benar Berbudi Pekerti Itu Yang Yang Melamatin Kalian Ini Peradaban Baru Itu Seleksinya Sangat Berbeda Setiap Peradaban Punya Seleksi Masing Setiap Peradaban Punya Nabi Dan Rasul Dan Caranya Masing Untuk Ngadapin Akhir Jaman Ini Itulah Fast Fodnya Punyai Budi Pekerti Yang Bagus Punyai Cinta Sejati Yang Sungguh Sejati Membumi Di Diri Dan Di Kelakuan Itu Kuncinya Sebab Tanpa Fod itu Mustahil Kita Bisa Selamat Biar Kita Rajin Dari Diri Kita Banyak Yang Lebih Wali Dari Diri Kita Jadi Yang Orang Susinya Sudah Diambil Sama Tuhan Kita Sering Dengar Kematian Kan Oleh Karena Itu Berfikirlah Kesana Oh Ya Terus Di Luar Itu Semua Saya Kasih Tahu Di Musim PPKM Ini Hargailah PPKM Ini Di Rumah Perbanyaklah Kalian Berbicara Dengan Orang Yang Kalian Cintai Suami Kalian Anak Kalian Nenek Kalian Atau Siapapun Karena Besok Kita Gak Tahu Apakah Masih Bersama Besok Kita Gak Tahu Apakah Kita Masih Bisa Bercanda Berantem Sama Orang Itu Gitu Karena Saya Dapat Pesan Itu Bertuliskan Warna Merah Akan Ada Perpisahan Yang Sangat Permanen Dan Sangat Skala Besar Begitu Jadi Kita Harus Betul-betul Menghargai Orang Yang Ada Di Hadapan Kita Harus Betul Menyayangi Seolah-olah Orang Itu Sangat Berarti Di Hidup Kita Hormati Orang Itu Meskipun Kita Pernah Disakiti Dan Dibenci Maafkan Mereka Mulailah Go Besok Pagi Maafkan Semua Musuh Kita Saudara Kita Siapapun Yang Menyakiti Kita Tanamkan Rasa Asih Sayang Kepada Siapapun Kita Tidak Tau Apakah Kita Yang Mati Ataukah Dia Yang Mati Di Bulan Suro Ataupun Di Bulan September Oktober November Kita Tidak Tau Tapi Kita Berfikirlah Seolah-olah Kita Yang Mati Atau Dia Jadi Mulailah Besok Minta-minta Maaf Kepada Siapapun Yang Kita Temui Sebelum Masuk Bulan Suro Ini Kemudian Silaturahmilah Ketemu Kepada Orang Yang Pernah Kita Sakiti Silaturahmilah Kepada Sana Keluarga Kita Pandangi Wajahnya Lekat Lama-lama Karena Jika Suatu Saat Kalian Selamat Dan Mereka Tidak Tidak Ada Sesalan Di Suatu Hari Nanti Tidak Akan Ada Tangis Yang Menderu-deru Di Sepanjang Hidup Kalian Penuh Penyesalan Begitu Itu pun Saya Lakukan Saat Ini Dari Kemarin Malah Begitu Itu pun Saya Lakukan Jadi Saya Berharap Kalian Seperti Itu Agar Nanti Menghadapi Peradaban Baru Tidak Dengan Rasa Hat Yang Dongkol Menghadapi Peradaban Baru Yang Serba New Order Baru Kalian Dengan Sangat Fresh Apalagi Kalian Sudah Diteranformasi Sedang Mengalami Pembaruan Di Dalam Diri Kalian Saya Bisa Melihat Dari Kocikan Tarot Kemarin Bahwa Kalian Orang Orang Pilihan Tuhan Saya Lihat Hampir Dari 90% Kalian Orang Yang Pilihan Tuhan Saya Lihat Banget Banget Jelas Bahwa Kalian Punya Tanda Cahaya Bahwa Kalian Orang Yang Dipilih Makanya Saya Livestreaming Sekarang Dadakan Buru Buru Ngasih Tahu Kalian Bahwa Kalian Orang Orang Pilihan Tuhan Jadi Sayang Kalau Enggak Melakukan Seperti Saya Anjurkan Ini Terus Di Malam Satu Surah Itu Juga Buat Kalian Yang Sudah Dipilih Terus Kemarin Melakukan Hal Konyol Tidak Sesuai Yang Dikendaki Oleh Para Leluhur Kemungkinan Kalian Tidak Akan Diikuti Oleh Leluhur Tidak Akan Dibimbing Tidak Bisa Menjalankan Misi Jiwa Seperti Yang Sudah Dikehendaki Tuhan Contohnya Gimana Gbe Tuhan Kan Bilang Gini Hei Gbe Besok Gue Suruh Jadi Penjaga Jadi Apa Namanya Penjaga Imam Alam Adi Bagian Panglimanya Jagain Istilahnya Doan Saya Tuhan Tuhan Tiba-tiba Saya Rajin Main Kuda Main Pedang Pedangan Tahu Besok Jadi Begituan Terus Tiba-tiba Saya Main Judi Mabok Mabok Gagosipan Tiba-tiba Saya Makan Barang Haram Nulu Eh Begitu Satu Suruh Orang-orang Pada Datang Leluhur Orang-orang Pada Dapat Ini Kok Saya Kagak Kok Saya Gak Dapat Ini Itu Ya Padahal Saya Udah Puasa Kok Kayak Ayam Ayam Aja Itu Adalah Kita Dipilih Sama Tuhan Tapi Kita Nyalahin Diri Kita Sendiri Melanggar Aturan Tuhan Akhirnya Sang Leluhur Yang Dititahkan Untuk Ikut Sama Kita Bersama Mengawal Kita Membimbing Kita Enggak Mau Nyatu Sama Tubuh Kita Karena Dia Mau Deketin Tubuh Kita Kotor Dia Enggak Mau Dia Memilih Mengikut Yang Lain Jadi Akhirnya Kita Tetap Selamat Di Peradaban Baru Tapi Kita Bukan Siapa Siapa Seperti Itu Jadi Jagalah Selalu Kebersihan Perkataan Kalian Jagalah Tubuh Kalian Mulai Dari Sekarang Dirubah Semua Karena Agar Leluhur Datang Menyatu Dengan Tubuh Kalian Sesuai Dengan Arahan Yang Ditetapkan Oleh Ilahi Kapan GB Saya Akan Menjalankan Misi Jiwa Ketika Malam Satu Suruh Leluhur Sudah Masuk Ketubuh Kalian Kalian Akan Merasakan Satu Tanda Umpamanya Leluhur Itu Seorang Raja Ataupun Ratu Kalian Akan Merasa Tersematkan Di Dada Kiri Sesuatu Seperti Bintang Seperti Lencana Bintang Bercahaya Bintang Tapi Kayak Bentuk Cahaya Tertempel Di Dada Kiri Dan Merasanya Nyas Gitu Terus Buat Kalian Yang Didekati Oleh Leluhur Bahwa Kalian Bakal Calon Panglima Ataupun Satria Di tubuh Kalian Akan Ditaruh Semacam Seperti Gesper Mengelilingi Pundak Kalian Tapi Berbentuk Cahaya Dan Kalian Akan Bisa Melihat Dengan Mata Biasa Dan Itu Terasa Di Malam Satu Suruh Ini Akan Terjadi Karena Sudah Menjadi Ketetapan Tuhan Seluruh Leluhur Sudah Disabda Dan Harus Melakukan Itu Kepada Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Yang Diselamatkan Kalian Akan Merasakan Beberapa Tanda Dan Kehadiran Pala Leluhur Kalian Akan Mencium Bau Kembang Tertentu Cirikas Mereka Atau Bau Parfum Tertentu Atau Bau Dupa Tertentu Cirikas Kehadiran Mereka Sambutlah Dengan Bahasa Sesuai Agama Kalian Masing-masing Menyambut Kedatangan Para Leluhur Tapi Saya Tidak Tau Gbe Tidak Pernah Lihat Gaib Kalian Akan Terbimbing Entah Kuping Mendengar Atau Batin Langsung Sinkron Tapi Sesuai Dengan Wangsit Wahyu Yang Saya Terima Dari Ilahi Bahwa Semua Orang Yang Dipilih Ini Matanya Akan Langsung Lihat Semua Dimensi Semua Orang Itu Akan Langsung Bisa Supranatural Malam Satu Suruh Orang Orang Yang Dipilih Untuk Menggerakkan Nusantara Matanya Langsung Waskita Bisa Lihat Dua Dimensi Walaupun Sekarang Ini Setilanya Tukang Sayur Gagablek Lihat Apa Dia Akan Seperti Itu Nanti Malam Satu Suruh Yang Ngomong Kayak Gini Saya Rasa Bukan Saya Banyak Orang Waskita Gak Pernah Bisa Begitu Nanti Akan Bisa Malam Satu Suruh Terus Kapan Gbe Leluhur Itu Mengarahkan Saya Akan Arahan Aduh Saya Agak Lobet Lagi Sebentar Saya Betulin Setelah Nanti Leluhur Mengarahkan Kalian Di Malam Satu Suruh Paginya Kalian Mandi Bersih Bersih Kramas Mandi Kembang Karena Sudah Menyatu Dengan Leluhur Kalian Setelah Itu Dengerin Arahannya Beliau Para Leluhur Kalian Sudah Mendengar Arahan Dia Apa Yang Menjadi Petunjuk Ikuti Ikuti Petunjuknya Dan Jangan Lupa Selalu Jaga Kebersihan Kalian Akan Mulai Dinas Saya Bilangin Akan Semua Satria Satria Nusantara Semua Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Akan Mulai Dinas Di Bulan Suro Di Pertengahan Itu Sudah Dinas Langsung Sudah Akan Bekerja Entah Ngatasin Banjir Entah Ngatasin Petir Entah Ngangkat Orang-orang Tenggelem Entah Apa Pokoknya Yang Saya Tahu Di Pertengahan Bulan Suro Bukan Bulan Agustus Pertengahan Bulan Suro Mereka Sudah Bekerja Jadi Persiapkan Fisik Kalian Jangan Terlalu Gemprot Ntar Nggak Bisa Nolong Orang Jangan Terlalu Kurus Juga Ntar Tinggi Kenapa Saya Bilang Vibrasi Tinggi Ilahi Para Malaikat Bangsa Gaib Dan Leluhur Suka Sama Yang Vibrasi Tinggi Bukan Yang Vibrasinya Low Di Bawah Jadi Harus Pikirannya Positive Thinking Badan Lahir Batin Bersih Buat Kita Kita Kayak Saya Sama Orang Biasa Yang Bakal Jadi Rakyat Biasa Tetap Harus Menjaga Kebersihan Tubuh Kenapa Kita Tetap Diikuti Leluhur Kita Umpamanya Mbah Saya Dateng Bakal Nolongin Saya Saya Harus Tetap Bersih Badan Saya Tubuh Saya Karena Kasian Mbah Saya Yang Ikut Kalau Saya Terlalu Kotor Dia Nggak Kuat Bapanya Kayak Saya Tiba-tiba Jadi Rajin Mandi Itu Harus Karena Kasian Leluhur Yang Bimbing Kita Harus Jagalah Itu Semua Setiap Orang Kapan Mulai Bekerjanya Berdasarkan Tugas Masing-masing Kalau Yang Bakalan Jadi Rakyat Yang Akan Diselamatkan Di Peradaban Baru Menjadi Penduduknya Mungkin Ratu Adil Itu Mereka Akan Mulai Dinas Udah Semenjak Awal Suruh Saya Bilang Kenapa Awal Suruh Mulai Dinas Begitu Menyatu Dengan Leluhurnya Merasakan Frekuensinya Udah Menyatu Mereka Akan Lebih tanggap Kenapa Tiba-tiba Mereka rajin puasa Kenapa Takut Tenggelem Kenapa Mereka rajin puasa Takut Laper Karena Gak Akan Ada Yang Jualan Dan Kekurangan Makanan Kenapa Jadi Rakyat Biasa Lebih Takut Iyalah Karena Takut Gak Bantuin Nolongin Karena Merasa Diri Gak Sakti Gitu Pasti Mau Ini Mereka Lebih Banyak Memacu Diri Gitu Gak Mengandalkan Siapa Siapa Otomatis Mereka Akan Lebih Waspada Begitu Kalau Menurut Saya Karena Saya Rakyat Biasa Gitu Nah Buat Yang Merasa Terpilih Dan Dipilih Oleh Ilahi Dan Leluhur Kalian Akan Bekerja Setelah Abis Suro Atau Pertengahan Suro Itu Udah Gak Bisa Enggak Kalian Akan Bekerja Bekerjanya Fisik Ya Bukan Dialam Gaib Tapi Fisik Beneran Gitu Itu Udah Dari Mulut Dari Tenaga Dari Tangan Uh Semuanya Akan Sudah Bekerja Begitu Pokoknya Repotnya Luar Biasa Nanti Saya Ngelihat Kerepotannya Luar Biasa Nanti Kalian Kalian Yang ikut Live Streaming Ataupun Yang ada Di Instagram Ini Hampir 90% Kalian Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Oleh Ilahi Begitu Gaban NGB Nih Umpaman Saya NGB Nih Saya Raja Nih Amal Calon Satria NGB Saya Harus Siapnya Kapan Kalau Saya Bilang Kalian Siapnya Di Pertengahan Bulan Suro Pertengahan Bulan Suro Itu Di Bulan September Jadi Kalian Harus Waspada Banget Kalian Sudah Akan Bekerja Saya Tahu Kerjanya Di Bidang Apa Tapi Kalian Yang Tahu Sendiri Berdasarkan Arahan Para Leluhur Para Raja Yang Sudah Memasuki Tubuh Kalian Sudah Langsung Menyatu Jadi Gini Yang Disebut Menyatu Dari Kemarin Saya Reinkarnasi Gb Bukan Menyatunya Ini Gini Antara Sukmanya Dia Raja Raja Itu Dengan Tubuh Kita Seperti Sudah Kawin Batin Jadi Kita Meninggal Suatu Saat Kita Mati Dia Juga Mati Begitu Dia Juga Selesai Apa Yang Terjadi Dengan Kita Sudah Penanggungan Sejiwa Searah Senyawa Gitu Kalau Yang Baru Kemarin Kemarin Baru Kemasukan Aja Itu Belum Bisa Sejiwa Seini Gitu Kenapa Memang Masih Dibatesin Sama Tuhan Dan Nanti Itu Akan Ada Pengikatan Di Malam Satu Surah Itu Jadi Sejiwa Senyawa Setubuh Gitu Istilahnya Makanya Kalian Nanti Bisa Terbang Bisa Jalan Di Atas Air Bisa Nolong Orang Pada Saat Bencana Nanti Gitu Pokoknya Solat Tingkah Kalian Udah Menjadi Mereka Gitu Pamannya Gini Pamannya Saya Nama Saya Bang Mi Un Terus Tiba-tiba Saya Ketempelan Brawijaya Tiba-tiba Saya Udah Lupa Habis Satu Surah Keterusnya Saya Udah Merasa Brawijaya Tiba-tiba Saya Bisa Jalan Tiba-tiba Saya Bisa Meramal Tiba-tiba Saya Tembus Berbagai Dimensi Dan Saya Lupa Kalau Saya Bang Mi Un Itu Akan Begitu Yang Terjadi Demi Allah Demi Rasul Akan Begitu Nah Dan Kita Yang Kemasukan Itu Udah 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 Tau-taunya Pokoknya Siap Mau kerja Aja Udah Ngerti Apa Yang Mesti Dikerjain Tiap Harinya Gitu Gak Butuh Lagi Denger Cerama Wajangan GB Gak Perlu Lagi Nonton Youtube Para Spiritualis Lagi Udah Kerja Kayak Udah Gak Mau Diatur Seperti Gitu Karena Mereka Jiwa-jiwa Tua Yang Punya Kepentingan Atas Berdirinya Mencusuar Nusantara Ini Gitu Jadi Udah Gak Bisa Didiktir Lagi Mereka Akan Bersigrak Sendiri Bagaimana nih GB Kalau Saya Cuman Rakyat Biasa Bukan Satria Bukan Raja Bukan Ratu Tapi Kan Saya Pingin Selamat Tenang Aja Kamu Tetap Didatengin Buyut Kamu Sanggah Kamu Nenek Atau Siapa Adih Dari Keluarga Kamu Yang Udah Meninggal Dia Memang Ditetapkan oleh Ilahi Dipilih Dari Leluhur Kamu Siapa Yang Mumpuni Yang Kira-kira Bisa Nyelamatin Kalian Dan Keluarga Kalian Dalam Satu Keluarga Belum Tentu Ada Yang Selamat Semua Umpamanya Dalam Satu Keluarga Kita Selamat Tapi Siapa Tahu Keluarga Kita Semua Mati Jadi Belum Tentu Hanya Orang-orang Pilihan Karena Yang Saya Tahu Yang Hidup Di Peradaban Baru Sangat Sedikit Satu Berbanding Sejuta Sangat Sedikit Sekali Hanya Orang-orang Yang Berhati Cahaya Yang Bisa Hidup Di Masa Itu Kuncinya Yang Berbudi Pegeti Dan Punya Cinta Kasih Lo Mau Agama Apa Bodo Amat Bukan Agama Yang Dilihat Tapi Perlakunya Karena Yang Menilai Leluhur Dan Tuhan Dan Pembaharunya Ini Sangat Berbeda Bukan Agama Yang Dulu Yang Pernah Kita Anud Ini Begitu Bukan Dan Sangat Berbeda Agamanya Jadi Jangan Salah Maksinya Semua Agama Punya Gacauan Ada Yang Bilang Mesia Ada Yang Bilang Yesus Ada Yang Bilang Imam Al-Mahdilah Ada Yang Bilang Satu Figur Sosok Itu Tapi Dia Bukan Pemilik Agama Dari Yang Ada Saat Ini Dia Membawa Agama Baru Jadi Kita Harus Paham Aja Ya Nanti Harus Mengikuti Beliau Begitu Terus Saya Gimana Sebagai Rakyat Biasa Gbe Menyambut Surah Tetap Mandi Kembang Agama Apapun Terserah Bersihin Badan Mandi Kembang Bukan Musrik Mandi Kembang Bersihin Badan Biar Wangi Bukan Tubuh Yang Wangi Ruhani Kalian Jiwa Kalian Sukma Kalian Kalau Tubuh Mandi Pake Sabun Tapi Kita Terdiri Dari Ruh Jiwa Dan Tubuh Jiwa Pake Apa Jiwa Itu Ruh Halus Kembang Itu Ada Bau Harum Itu Personifikasinya Yang Diambil Untuk Membersihkan Jiwa Kembang Dan Air Siap Mandi Kita Nggak Mikir Musrik Kapir Setelah itu Puasa Terus Berdoanya Versi masing-masing Agama Terus Jam Tanggal Yang Itu Yang Saya Tetapin Tadi Lakukan Kenapa Kenapa Menyangkut Keselamatan Kalian Sebagai Rakyat Biasa Saya Nggak Mikirin Para Satria Atau Raja Atau Orang-orang Yang Sudah Dipilih Tuhan Sudah Di Kepala Tangan Tuhan Keselamatannya Saya Mikirin Yang Bakal Jadi Rakyat Ini Satu Karena Kalian Nggak Ada Yang Ngelindungi Kecuali Diri Kalian Dan Tuhan Saja Yang Kedua Kelakuan Kalian Yang Bener Ini Apa Nggak Dilihat Oleh Leluhur Sekarang Gimana Caranya GB Pemani GB Namanya A Terus Ada Leluhur GB Mau Dateng Tapi GB Kemarin Abis Nyolong Eh Leluhurnya Nggak Mau Masuk Keman Saya Satu Suruh Gara-gara Saya Nyolong Kemarin Atau Gara-gara Saya Berantem Gosip Dia Nggak Mau Terus Kita Nunggu Sepanjang Malam Dia Nggak Masuk Di Kita Nggak Nggak Ngasih Petunjuk Udah Bablas Kita Kita Berarti Harus Hati Hati Kita Harus Bisa Berenang Kita Harus Tahan Laper Harus Mikir Banyak Doa Diminta Keselamatan Sama Tuhan Begitu Tapi Jika Kita Kemasukan Leluhur Pun Dibimbing Bukan Berarti Kita Bangga Sombong Pasti Gue Selamat Tidak Karena Seluruh Leluhur Memang Akan Diturunkan Untuk Menyelamatkan Anak Cucunya Tapi Hanya Orang Yang Bakal Selamat Aja Memang Udah Ditetapkan Tuhan Selamat Dia Akan Diikuti Terus Terus Gimana Gbe Kalau Saya Jadi Rakyat Agar Leluhur Saya Ikuti Saya Terus Saya Bisa Selamat Pada Masa Bencana Ini Bikin Sesuatu Yang Nyenengin Dia Jangan Bikin Yang Jengkelin Dia Dia Kan Gaib Kalian Kan Bermateri Bertubuh Kalau Pengen Banyak Bicara Sama Yang Gaib Saudara Banyak Meditasi Masuk Dimensi Gaib Gimana Masuk Dimensi Gaib Meditasi Raganya Dimatiin Yang Diidupin Batin Bagaimana Mengidupkan Batin Dengan Banyak Jikir Banyak Hening Tafakur Gitu Ada Di Frekuensi Yang Tinggi Ntar Nyambung Bicara Perpisahan Ini Apa 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 Perpisahan Ini Energinya Masuk Lagi Ke Saya Di Tiga Kali Diserbu Energi Perpisahan Hari Pertama Kemarin Hari Kedua Hari Ini Yang Ketiga Malam Ini Di Mata Saya Terlihat Sangat Jelas Perpisahan Masal Dan Besar Warnanya Seperti Warna Merah Darah Ada Air Mata Di Ujung Mata Saya Rasanya Di Hidung Saya Seperti Tajem Seperti Orang Mau Nangis Gitu Saya Seperti Gimana Ya Saya Seperti Mau Teriak Girang Gitu Saat Ini Pengen Menikmati Kebersamaan Yang Gila 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 Gitu Karena Saya Sadar Besok Gak Seperti Ini Gitu Entah Kepada Siapapun Gitu Saya Gak Tahu Saya Mati Atau Mereka Tapi Saya Ingin Sekali Menikmati Itu Ingin Menghargai Waktu Kebersamaan Ini Yang Diberikan Ilahi Sungguh Sungguh Sangat Bersyukur Saya Apa Namanya Walaupun Ini Banyak Yang Minta Supaya Tidak Terjadi Bencana Walaupun Gak Bakalan Masih Ada Para Habib Gak Mungkin Ada Para Wali Emang Itu Tuhan Boleh Ngomong Kayak Gitu Ada Masa Dimana Doa Tidak Dijabah Semua Ada Masa Dimana Apapun Tidak Digapai Oleh Yang Ilahi Ada Satu Ketika Setiap Apapun Yang Dimau Manusia Tidak Terjadi Itulah Masanya Saat Ini Siapapun Dia Mau Nabi Mau Rasul Kalau Tuhan Sudah Berkendak Masanya Ini Waktunya Ilahi Gak Ada Apapun Siapapun Yang Bisa Kuat Menghadapi Ini Gitu Biarpun Digempur Dengan Seribu Nabi Sekalipun Tetap Terjadi Jadi Adalah Satu Kenaifan Bila kita Tidak Mempersiapkan Diri Gitu Gb Ini Apakah Akan Terjadi Iya Sesuai Waktu Yang Ditetapkan Yang Ilahi Akan Terjadi Karena Bersama Bencana Ada Anugrah Kenapa Dengan Datangnya Bencana Ini Datanglah Dia Orang Yang Kita Nanti Sang Imam Al-Mahdi Satria Pinandita Sinisihan Wahyu Seorang Pemimpin Untuk Kita Bisa Jalan Selamat Di Jembatan Sirotol Mustakim Begitu Dia Yang Akan Membimbing Kita Dia Pemimpin Di Kehidupan Ini Dia Akan Datang Bersama Dengan Megatras Ini Begitu Jadi Persiapkan Diri Kita Seberapa Pantes Kita Bertemu Dengan Orang Yang Maha Agung Tokoh Akhir Jaman Orang Yang Sangat Agung Ini Agung Di Tubuh Tubuh Kita Di Bulan Suro Ini Dan Satu Bersihkan Yang Kedua Punyai Rasa Keikhlasan Yang Dalam Akan Kehilangan Besar-besaran Dari Salah Satu Kita Kepada Keluarga Kita Teman Kita Atau Apapun Punyai Rasa Ikhlas Yang Dalam Mulai Detik Ini Menjelang Satu Suro Kita Akan Kehilangan Banyak Sekali Entah Teman Entah Subscriber Entah Saudara Paman Orang tua Bibi Anak Siapapun Gitu Gbe Tandanya Gimana Nih Gbe Kalau Saya Om Pamannya Dilindungi Oleh Leluhur Atau Saya Bakal Punya Tugas Saya Tahunya Dari Leluhurnya Nanti Yang Akan Bimbing Kamu Kamu Akan Tahu Sendiri Jadi Nanti Satu Suro Kalian Udah Ketemu Udah Tahu Dan Kalau Saya Lihat Dari Mata Batin Buat Kalian Subscriber Saya Yang Follower IG Kalian Akan Sadar Di Hari Ketiga Bulan Suro Berarti Tanggal Berapa Ya Tanggal 12 Kalian Baru Sadar Kalau Kalian Diikuti Mereka Itu Akan Menyentuh Di Kulit Psik Kalian Nanti Saya Akan Live Streaming Di Hari Ketiga Bulan Suro Karena Saya Pengen Dengar Pendapat Kalian Apa Yang Kalian Rasa Di Hari Itu Di Malam Satu Suro Dan Malam Yang Ketiga GB Nanya Menyimpang Saya Punya Jimat Jimat Ampun Gb Keris Saya Punya Cincin Batu Apa Itu Malam Satu Suruh Bisa Gak Dijamas Bisa Gimana Caranya Gb Kalau Kamu Punya Keris Batu Cincin Atau Benda Keramat Kamu Bisa Dijamas Di Tempat Ataupun Di Laut Untuk Menjamas Dia Kalau Kalian Biasa Kejauhan Pasti Kalian Sudah Tahu Sendiri Menjamas Pakai Apa Karena Setiap Barang Barang Keramat Itu Punya Pencuciannya Sendiri Ada Yang Dicuci Pakai Kembang Sama Jeruk Purut Ada Yang Dicuci Pakai Darah Ada Yang Dicuci Pakai Air Kelapa Macem Macem Lakukan Itu Kemudian Di Tengah Malam Lakuin Nya Di Tengah Malam Tapi Kalau Untuk Bulan Suruh Ini Saran Saya Nyucinya Itu Ini Malam Satu Suruh Itu Sebelum Tengah Malam Atau Besok Pagi Satu Suruh Kenapa Soalnya Satu Suruh Adanya 500 Tahun Sekali Jadi Epen Ini Jangan Terlalu Konsen Dengan Benda Klenik Tapi Konsen Dengan Diri Pribadi Kalian Yang Akan Dibikin Tuhan Menjadi Benda Bersejarah Tubuh Kalian Akan Dibikin Keramat Oleh Tuhan Tiba Tiba Orang Biasa Jadi Sakti Menraguna Bagi Dewa Tiba Tiba Kalian Dibikin Barang Antik Yang Hebat Di Satu Suruh Kenapa Tiba Tiba Kalian Tenar Jadi Konglomerat Pokoknya Takdir Diturunkan Tuhan Di Malam Satu Suruh Itu Ketetapan Selama Satu Tahun Hidup Mati Kita Selamat Nggak Kita Di Tsunami Saya Minum Dulu Istirahat Kalian Mau Nanya Apa Leluhur Kalian Saya Bilang Kalau Kalian Sering Didatangi Leluhur Bau Kembang Itu Bisa Jadi Leluhur Kalian Si Nanda Nanya Tadi Pagi Kemarin Aku Cium Bau Parfum Itu Bisa Jadi Leluhur Kamu Bisa Jadi Leluhur Orang Nyamperin Kamu Pengen Kenal Sama Kamu Pengen Bimbing Kamu Gitu Tapi Ini Menyangkut Akan Pergerakan Kosmos Menyangkut Bencana Yang Terjadi Di Bumi Indonesia Menyangkut Akan Lahirnya Peradaban Baru Leluhur Baru Akan Kontakt Kepada Orang Yang Dipilih Malam Satu Surah Bukan Sebelum Surah Ini Ingat Malam Satu Surah Baru Deketin Kita Leluhur Yang Ditetapkan Tuhan Untuk Kita Datangnya Malam Satu Surah Besok Jadi Sambutlah Mereka Sang Kumara Yang Dia Dari Seribu Bintang Kumaranya Latu Adil Kumaranya Indonesia Nusantara Ya Itu Ratu Adil Dia Yang Dari Seribu Bintang Tapi Kalau Kumaranya Kita Nih Kayak GB Yang Rakyat Biasa Gini Ya Kumaranya Leluhur Saya Yang Mau Datang Kakek Saya Nenek Saya Yang Nggak Jadi Gimana GB Saya Kemarin Datang Bawa Kembang Apa Leluhur Saya Iya Tapi Bukannya Termasuk Dalam Paket Yang Akan Dikawinkan Dengan Sukma Dan Tubuh Kita Ini Yang Ditetapkan Tuhan Untuk Menyelamatkan Diri Kita Bisa Jadi Leluhur Itu Datang Hari Ini Kemarin Cuma Mau Ngasih Tau Eh Lo Jangan Jalan Besok Serempet Ketabrak Cuma Begitu Doang Tapi Nanti Yang Satu Suruh Ini Leluhur Yang Dikawin Batin Dengan Tubuh Kita Dengan Sukma Kita Sehidup Semati Kita Dia Yang Yang Angkat Kita Dari Kedalaman Tsunami 30 Meter Ya Rasanya Sulit Sekali Manusia Selamat Kalau Bukan Tangan Tuhan Dan Leluhur Yang Nyelamatin Perahu Model Nuh Juga Ancur Kalau Feeling Saya Katanya Banyak Orang Pinter Spiritualis Hati-hati Bulan Sura Akan Terjadi Bencana Kalau Saya Kira Sekitar Bulan September Oktober Walaupun Saya Nggak Ngarepin Tapi Kayaknya Nggak Mungkin Karena Saya Sudah Baca Energinya Tiga Hari Ini Menyatakan Bahwa Itu Iya Sudah Waktu Tuhan Jadi Saya Nggak Bisa Bilang Apa-apa Selain Saya Bilang Iya Iya Jadi Suka Nggak Suka Kita Terima Takdir Atas Bangsa Kita Suka Nggak Suka Kita Terima Takdir Atas Diri Kita Dan Keluarga Kita Satu Kenyataan Yang Pasti Akan Ada Perpisahan Besar Besaran Skala Besar Kita Siap Untuk Kehilangan Harta Benda Dan Keluarga Itu Aja Yang Kedua Persiapkan Tubuh Sebersih Bersinya Untuk Masuk Dalam Nominasi Seleksi Di Peradaban Baru Berenang Dalam Kedalaman Itu Dengan Bantuan Leluhur Kita Jadi Hargain Leluhur Nanti Yang Datang Di Malam Satu Suruh Kalau Tidak Kita Konyol Saya Yakin Kalian Semua Leluhurnya Orang Hebat Saya Tahunya Pas Saya Coaching Tarot Kemarin Itu Sebelum Saya Coaching Kalian Saya Udah Coaching Menyeluruh Dari Seluruh Follower Saya Yang Berjumlah 700 Lebih Ini Bukan Yang Di Youtube Saya Lihat Kalian Leluhurnya Luar Biasa Ada Yang Keturunan Dewa Ada Yang Keturunan Raja Dan Ratu Ada Yang Keturunan Orang Sakti Pokoknya Ngerilah Saya Jiper Jadi Kalian Bakalan Jadi Orang Handal Dan Hebat Mungkin Satu Suro Kesana Lebih Rada Sungkan Saya Lab Streaming Karena Kalian Bukan Manusia Biasa Lagi Kalian Bukan Istilahnya Anak Bau Kencur Lagi Kalian Sudah Berwadak Double Secara Jiwa Jadi Saya Harus Menghormati Jiwa Jiwa Yang Ada Di Dalam Itu Jiwa Jiwa Tua Orang Orang Yang Ditinggikan Oleh Tuhan Yang Di Aman Untuk Menyelamatkan Bumi Indonesia Dan Dunia Jadi Saya Sangat Salut Dengan Kalian Yang Ada Di Dalam Instagram Saya Ini Semua Kalian Ada Yang Leluhurnya Dewa Ada Yang Raja Lalu Ada Yang Bukan Manusia Biasa Saya Melihat Kalau Sekarang Boleh Saya Sombong Ngoceh 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 Ngeguruin Gini Wah Gebe Ngomong Apa Mungkin Diketawain Oleh Kalian Saya Ketawa Mumpung Belum Masuk Leluhurnya Ngoceh 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 Kalian Masuk Leluhurnya Saya Ngeri Ngoceh Takut Kualat Istilahnya Takut Kualat Karena Kalian Sudah Sangat Beda Walaupun Kalian Sudah Dimasuki Oleh Leluhur Kalian Tetap Bertransformasi Tetap Ada Pembaruan Karena Ada Beberapa Wahyu Tuhan Yang Akan Diturunkan Oleh Kalian Terkait Dengan Misi Tugas Kalian Gimana Caranya Supaya Saya Tahu Gbe Bahwa Saya Harus Melakukan Tugas Yang Ditetapkan Tuhan Bimbingan Dari Leluhur Dengerin Gitu Kalau Kalian Masih Keder Banyak Puasa Biar Bisa Bening Dengernya Kalau Enggak Japri Gbe Gbe Ini Gimana Tiba Tiba Saya Dapat Petunjuk Gini Gini Saya Harus Apa Gitu Ntar Gbe Langsung Ngerti Oh Gini Gini Gitu Tapi Biasanya Sih Kalau Orang Yang Udah Terpilih Dipilih Dia Gak Bakal Nanya Sama Gbe Lagi Dia Udah Ngerti Langsung Jalannya Udah Langsung Jalan Belas Gitu Nyelonong Boy Kalau Yang Rakyat Biasa Gbe Pasti Masih Nanya Nanya Kemarin Saya Beli Kembang Ya Kok Kemarin Saya Tiba Tiba Begini Harus Begini Pasti Nanya Karena Orang Biasa Kayak Lanjar Adi Kayak Chandrali Banyak Lagi Namanya Apalagi Ceweknya Banyak Oh Pokoknya Kelas Berat Leluhurnya Saya Salut Calon Raja Raja Ratu Di Nusantara Namun Demikian Kalian Jangan Sombong Walaupun Kalian Orang Yang Dipilih Ilahi Pesan Saya Tetap Rendah Hati Belaga Bego Di Peradaban Milenia Ini Dulu Karena Kalian Boleh Sombong Nanti Kalau Peradaban Itu Sudah Ada Baru Boleh Pasang Taring Kalau Sekarang Kalian Masih Rakyat Biasa Merendah Dulu Karena Belum Waktunya Untuk Beraktifitas Tapi Saya Yakin Setelah Bulan Suruh Kalian Akan Dilihat Oleh Orang Akan Dilihat Oleh Seluruh Dunia Kiprah Kalian Akan Terlihat Siapa Kalian Saya Percaya Dan Saya Bangga Sama Kalian Kenapa Bangga Woy Woy Si Dewi Kemarin Habis Gusip Gusip Di tempat Gbe Dengerin Wajangan Sekarang Dia jadi Ratu Adil Masa Bangga Gbe Gbe Cerita Cerita Ngasih Wajangan Ngajarin Eh Besok Jadi Raja Boleh Bangga Gbenya Tercerita Gbe Di warung Makan Itu Ratu Adil Si Dewi Kemarin Kalau Saya Wajangan Dengerin Sekarang Dia jadi Ratu Adil Bangga Gbe Atau Enggak Si Manjuntak Kemarin Baru dengerin Wajangan Gbe Eh Sekarang Dia udah Jadi apa Asisten Ratu Adil Aduh Keren Banget Si Manjuntak Bangga Saya Tuh Jangan Lupa Ya Pesan Saya Nikmati Kebersamaan Ini Yang Hanya Tersisa Mungkin Sekitar Dulu Saya Hitung Dulu Ya Ini tanggal Berapa Ya Tanggal 6 7 6 6 6 Sekitar 40 50 hari Lagi Kebersamaan Kita 40 Atau 50 Hari Lagi Kebersamaan Kita Dengan Orang Orang Yang Kita Kenal Dengan Orang Orang Yang Kita Cintai Kebersamaan Entah Kalian Sibuk Nanti Entah Bencana Pokoknya 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 Akan Ada Itu Entah Karena Satu Penyakit Entah Karena Apa Pokoknya Nanti Ada Aja Nemuin Jadi Saya Baiknya Puasa Hari Apa GB Cobalah Hari Minggu Kalau Yang Udah Mulai Hari Jumat Boleh Puasa Hari Minggu Besok Mulai Diniatin Mulai Puasa Jadi Satu Suruh Itu Dekat Dan Bersih Kita Konyol Kalau Leluhur Datang Di Diri Kita Tiba Tiba Kalian Gak Bersih Gitu Itu Konyol Sekali Gitu Saya Yakin Leluhur Gak Mau Ikut Sama Kita Jadi Kita Gak Bisa Mengemban Amanah Atau Mungkin Kita Malah Gak Selamat Pada Saat Bencana Tsunami Megatras Ini Gitu Saya Bilangin Ya Perahu Kita Yang Kita Beli Puluhan Juta Gak Bisa Nyelamatin Begitu Gak Bisa 30 Meter Loh Selatan Doang Di Jawa Timur Doang Katanya Kan Tapi Buat Saya Yang Tau Yang Melihat Dengan Cara Lain Dan Melihat Wahyu Yang Ditetapkan Tuhan Bahwa Ini Bergantian Peradaban Bukan Sekedar Bencana Biasa Ini Akan Menenggelam Tenggelam Bentar Saya Sembari Ngecas Jadi Kemungkinan Pulau Jawa Ini Ambrol Ambles Gitu Tau Kemungkinan Pulau Jawa Ini Ambles Ambles Kebawah Kenapa Saya bilang Ambles Gak ada Batasannya Karena Begitu Kuatnya Begitu Kuatnya Hentakan Air Ini Yang Pindah Jadi Ini Seperti Pindah Lokasi Doang Darat Dipindah Di Sebelah Mana Laut Dipindah Kesebelah Mana Perpindahan Laut Ini Dikendaki Tuhan Jadi Laut Umpamanya Tadinya Ada Di Jogja Nanti Laut Bisa Pindah Di Semarang Terus Nanti Timbul Tanah Baru Di Laut Selatan Jogja Akan Ada Tanah Naik Ke Atas Karena Tanah Naik Atas Laut Tidak Pindah Pindah Makanya Saya Lihat Semarang Akan Tenggelam Dengan Pekalongan Jadi Bukan Cuman Jakarta Ini Seluruh Pulau Jawa Tenggelam Nanti Bukan Cuma Laut Selatan Jadi Bukannya Nakutin Tapi Ini Satu Kenyataan Yang Kita Harus Bisa Terima Jadi Bukan Suman Laut Selatan Saja Nanti Banjir Tsunami Seluruh Asia Jadi Ini Program Bergantinya Peradaban Jadi Manusia Mana Yang Gak Pantes Hidup Dan Manusia Yang Mana Yang Pantes Hidup Akan Dipisahin Oleh Ilahi Yang Mana Gandum Dan Yang Mana Udah Ngerti Kan Jadi Yang Yang Pantes Diselamatin Emang Enggak Udah Dipisahin Di Satu Suruh Ini Nanti Malam Satu Suruh Pengennya Live Streaming Tapi Saya Takutnya Kalian Ada Acara Acaranya Apa Siapa Tau Ada Yang Pati Geni Di Dalam Kamar Gak Gak Live Streaming Siapa Tau Ada Yang Wayangan Siapa Tau Ada Yang Puasa Bisu Atau Puasa Gelap Kita Gak Tau Kan Jadi Saya Gak Mau Live Streaming Satu Suruh Malam Karena Setiap Kalian Akan Didatangi Oleh Leluhur Kalian Jadi Saya Gak Mau Ganggu Aktivitas Itu Tapi Setelah Satu Suruh Atau Mungkin Paginya Saya Langsung Live Streaming Saya Ingin Nanya Udah Dapat Apa Kalian Apa Yang Dirasa Terus Petunjuk Apa Gitu Kalau Yang Belum Merasa Nanti Saya Lihat Kenapa Ada Apa Kendalanya Setuju Gak Gitu Apa Live Streaming Tanggal 2 Tanggal 3 Apa Langsung Tanggal 1 Paginya Kalau Malam Saya Gak Mau Karena Gak Mau Ganggu Kalian Saya Lihat Kalian Semua Orang Pilihan Tuhan Yang Ada Di Instagram Saya Ini Orang Orang Pilihan Tuhan Untuk Menyelamatkan Rakyat Indonesia Dari Bencana Itu Gitu Ada Yang Mau Nanya Enggak Sembari Saya Ngopi Dulu Sama Ngerokok Aduh Sinyal Saya Kok Kelet Internet Nya Ada Yang Mau Nanya Nggak Nih Ayo Mau Nanya Mau Nanya Saya Sembari Nginget Nginget Pesan Semesta Dulu Soalnya Tadi Ada Satu Yang Saya Lupa Yang Mesti Disampaikan Kepada Kalian Saya Coba Coba Ingat Itu Ya Ngerilah Emangnya Cuma Laut Selatan Doang Katanya Ilmu Pengetahuan Sama Orang Orang Laut Selatan Ini Terjadi Tiga Kali Pukulan Air Tsunaminya Yang Terakhir Itulah Yang Akan Menutup Seluruh Pulau Jawa Akhirnya Ambles Kebawah Dan Tidak Berbentuk Pulau Lagi Rata Semua Dasyat Sekali Nanti Pokoknya Peristiwa Yang Sangat Luar Biasa Tentang Bergantinya Peradaban Bergantinya Penduduk Bergantinya Ajaran Bergantinya Agama Dan Semua Otomatis Semuanya Baru Ada yang Mau nanya Ayo Saya Sebentar Minum Dulu Kopi Dulu Aduh Serat Bangan Lupa Lupa Ingat Saya Pesannya Tadi Ada Tiga Yang Mesti Disampein Bikin Pertanyaan Apa Yang Mau Kalian Tanyain Tulis Disitu Tapi Diluar Percintaan Tentang Masalah Ini Yang Mau Terjadi Besok Kalau Mandinya Ada Ada Menyan Ada Kembang Ada Dupa Ada Kelapa Ijo Ada Jajan Pasar Ada Bubur Ada Ayam Bakar Ada Urapan Kinangan Kobot Komplit Semua Gitu Tapi Tapi Kalau Orang Yang Tidak Pakai Gitu Paling Cuma Kembang Doang Tiga Rupa Sama Air Sumur Di Gelas Itu Selama Bulan Suruh Ada Itu Wajib Buat Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Karena Apa Kontak Dimensi Antar Dimensi Dan Menghargai Kehadiran Leluhur Yang Sudah Diikat Oleh Ilahi Untuk Menyatu Tubuh Dengan Kita Cara Kita Menghormati Dia Gitu Kenapa Kita Mesti Menghormati Layar Air Datang Besok Siapa Yang Angkat Tubuh Situ Kalau Bukan Dia Yang Bantuin Kegerakan Ini Kegerakan Kosmos Kegerakan Semesta Yang Ikut Andil Banyak Ribuan Para Arwah Leluhur Yang Ditugaskan Ilahi Dan Para Malaikat Untuk Menyelamatkan Orang-orang Pilihan Tuhan Jadi Kegerakan Ini Dan Kita Harus Menghormati Itu Titah Ilahi Dan Pandai Bersyukur Kepada Mereka Yang Mau Menolong Kita Gitu Apakah Itu Menghormati Leluhur Berlakuhannya Pada Orang Yang Dipilih GB Pada Kalian Semua Yang Hidup Gitu Kenapa Kalian Akan Diselamatkan Pada Saat Tsunami Pada Saat Kebakaran Besar Kenapa Saya Bilang Kebakaran Besar Ini Gunung Gunung Akan Nyala Semua Saya Bilang Tujuh Gunung Sampai Barangan Bersamaan So Tau Loh GB Ya Gimana Gak Tau Kita Dibilangin Sama Yang Punya Otoritas Terbesar Atas Dunia Ini Gak Gak Gimana Ya Tujuh Gunung Ataupun Sembilan Gunung Akan Yang Termasuk Dalam Ring Of Fire Ini Akan Nyala Semua Sampai Ke Amerika Sehingga Amerika Akan Tenggelam Boncos Dan Pulau Jawa Wah Gegeran Gelap Gulita Gelap Gulita Ditambah Hujan Gak Berhenti Berhenti Lalu Air Naik Menjadi Banjir Bandang Berhari Hari Gak Ada Yang Jualan Apa Kedinginan Apa Baru Gempa Gempa Berkali Kali Tanpa Berhenti Tujuh Kali Sembilan Kali Dengan Skala Sembilan Skala Rektor Barulah Terjadi Tsunami Tiga Kali Tahap Yang Berjarak Sekitar Berapa Jam Terjadi Yang Terakhir Menutup Semua Sampai Kalimantan Sulawesi Kena Ini bukan Cuma Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Kena Pokoknya Rata Se-Asia Terpaan Tsunami Hempaan Yang Ketiga Ini Mengenai Seluruhnya Kalau yang Pertama Sepulau Jawa Saja Udah Bikin Patah Tanah Pulau Jawa Jadi Dua Kemudian Tidak Terlihat Ujung Mana Ujung Mananya Amrol Kebawah Rata Air Semua Hempasan Yang Kedua Mengenai Seluruhnya Itu Bali Udah Kena Sumatera Kalimantan Sulawesi Yang Ketiga Baru Desa Asia Itu Semua Ketutup Ini Ganti Peradaban Bukan Cuma Tanah Lempeng Yang Turun Ganti Peradaban Yang Tuhan Kehendaki Dari Dulu Hanya Dengan Cara Begitu GB Jimat Yang Dari GB Bisa Nggak Nyelamatin Perbuatan Kalian Yang Nyelamatin Budi Pekerti Kalian Sendiri Yang Nyelamatin Rasa Cinta Kalian Kepada Tuhan Kalian Yang Nyelamatin Adapun Jimat Gelang Yang Dari Saya Yang Kalian Pernah Beli Lewat Saya Itu Cuma Semua Wasilah Bonus Gitu Terus GB Yang Saya Beli Dari GB Kemarin Jimat Cimat Sama Batu Kristal Bisa Enggak Saya Padupadain Pada Satu Surah Untuk Saya Isi Lagi Jika Satu Surah Itu Ada Bulan Purnama Why not Kenapa Enggak Isi Gitu Kalau Enggak Ada Bulan Purnama Gimana 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 Kristal Kristal Saya Sama Cimat Yang Dibeli Dari GB Gampang Taruh Di Kamar Taburin Gembang Taruhin Minyak Disitu Minyak Yang Non Alkohol Taruhin Gembang Bakarin Dupa Sampai Pagi Maka Dia Akan Kereca Sendiri Ke Isi Sendiri Nanti Saya Dari Jauh Yang Isi Bantuin Karena Terus Yang Kedua Taruh Garam Di Kamar Di Tempat Situ Karena Jangan Sampai Yang Masuk Energi Kegelapan Karena Di Bulan Suro Barang Dua Anugrah Dan Bencana Masuk Jadi Ilmu Putih Dan Ilmu Hitam Masuk Semua Jadi Kalau Kalian Perlakunya Bagus Yang Masuk Yang Bagus Kalau Kalian Kelakuan Yang Jelek Yang Masuk Yang Jelek Gimana Mbak Mas Minta Pegangan Dari Saya Beli Cimat Dari Saya Ataupun Kristal Dari Saya Terus Besoknya Kalian Main Iblis Lusifer Ada Main Sama Orang Orang Yang Gak Beragama Apalah Kelakuan Yang Gak Bener Yang Masuk Itu Ke Jimat Kalian Malam Itu Makanya Akan Masuk Entitas Kegelapan Teman Temannya Lucifer Tapi Kalau Kalian Kelakuannya Baik Maka Yang Yang Masuk Adalah Yang Baik Baik Semua Dari Sekarang Itu Udah Dilihat Sama Ilahi Jadi Seperti Low Attraction Apa Yang Kita Berikan Keluar Datangnya Gelap Nanti Di Bulan Surah Itu Gitu Kalau Kita Berlaku Jahat Datangnya Bencana Bukan Anugrah Dan Yang Lebih Mengerikan Ditetapkannya Takdir Kita Satu Tahun Begitu Kita Malam Itu Jum 12 Kita Ketemu Sama Leluhur Kita Dan Kemudian Tuhan Menuliskan Takdir Diri Kita Malam Itu Sukma Kita Nerima Takdir Kita Dari Hadapan Ilahi Semalam Itu Juga Mati Di Bulan September Nangis Nggak Tuh Jiwa Kita Sukma Kita Berarti Enggak Leluhur Yang Yang Datang Aus Jadi Minta Sama Sama Tuhan Panjang Umur Jadi Orang Yang Baik Kelakuannya Gebe Saya Nggak Bisa Pasang Nge Recas Kayak Gitu Kalau Buat Kamu Yang Pernah Beli Sama Aku Batu Kerital Ataupun Barang Barang Jimat Kamu Bisa Titip Di Saya Buat Isi Saya Ngesinya Dari Mulai Tanggal 1 Suruh Sampai Tanggal 13 Suruh Ngesinya Isinya Bisa 13 Hari Ada Yang Diisi Cuma Malam 1 Suruh Tergantung Keperluan Dia Ada Yang Diisi Cuma 3 Hari Tanggal 9 10 11 Suruh Ada Yang Sampai 10 Hari Kalau Dia Sempurna Itu Saya Isi Ulang Kamu Tinggal Taruh Barang Nanti Saya Isi Kalau Kamu Konsen Buat Ngadepin Leluhur Kamu Gitu Saya Nggak Konsen Nih 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 Isi kerisaya Nih Nyuci Kerisaya Saya Konsen Mau kedatangan Tugas Saya Sebagai Seorang Amanah Tugas Saya Sebagai Satria Dan Akan Kedatangan Leluhur Saya Titip Ya Gbe Kerisaya Tolong Dicuci Diisi Dibersihin Boleh Tingkirim Aja Udah Dipaketin Gitu Kamu Tinggal Beliin Kembang Beliin Dupanya Beliin Menyannya Beliin Jeruk Mipisnya Buat Ritual Itu Gitu Kalau Saya Nggak Repot Repot Gitu Apa Namanya Mandi Ataupun Saya Persiapan Ini Itu Leluhur Orang Saya Sudah Dapat Perhatian Sudah Perpisahan Saya Berarti Sudah Ngerti Saya Nggak Kebagian Tugas Satu Yang Kedua Boroboro Rakyat Biasa Di Peradaban Baru Saya Sudah Ada Pengumuman Perpisahan Kayak Gitu Saya Berarti Ngaca Diri Istilahnya Gini Tadi Sudah Ada Pengumuman Perpisahan Gede Gede Yang Keluarga Jangan Besok Saya Mati Sudah Berdoa Tetap Cuman Sudah Ngerti Gitu Nggak Berharap Ini Itu Kalau Saya Cuman Berdoa Ya Allah Selamatin Saya Keluarga Saya Pada Saat Hari Yang Mengerikan Tidak Yang Bisa Menolong Hanya Engkau Di Hari Penghakiman Itu Hanya Belas Kasih Ilahi Saja Di Hari Penghakiman Itu Sungguh Sungguh Pokoknya Fokus Sama Badan Kalian Sama Hati Kalian Besok Satu Surah Sebelum Satu Surah Bersih Bersih Tubuh Gbe Doanya Kalau Saya Pakai Cara Saya Agama Saya Islam Gimana Boleh Gbe Saya Ke Gereja Gbe Kalau Satu Surah Ya Boleh Gbe Saya Hening Di Pura Gbe Silahkan Pokoknya Persi Agama Kalian Yang Terbaik Nya Wiji Dengan Sang Hyang Widiwase Pada Satu Surah Itu Malam Mulai Tanggal Berapa Jam Berapa Jam 6 Sampai Jam Jangan Tidur Terus Saya Kalau Nggak Nggak Dengar Musik Nggak Live Nggak Apa Gbe Ntar Saya Tidur Gbe Ngopi Ngobrol Sama Keluarga Gitu Atau Live Streaming Sama Gbe Kan Bisa Kan Gitu Energi Kematian Itu Udah Masuk Sebetulnya Saya Kasih Tau Ya Dua Malam Ini Atas Nusantara Ketetapan Energi Kematian Sudah Masuk Dua Hari Dua Malam Ini Bakal Siapa Yang Nggak Ada Bakal Siapa Yang Ada Sudah Dan Sangat Peristiwanya Sangat Mengerikan Serentak Alam Gaib Serentak Di Atas Langit Serentak Semuanya Pokoknya Mengerikan Dan Energi Kematian Itu Udah Terasa Terutama Malam Ini Saya Ngerasa Energi Kematian Menyeluruh Senusantara Bukan Sedunia Ini Cuma Senusantara Getarannya Saya Saya Baca Dua Malam Ini Sebetulnya Saya Nggak Boleh Ngasih Tahu Sebetulnya Tapi Saya Kalau Nggak Ngasih Tahu Gitu Gitu Kayaknya Kayak Rasa Kesalahan Terus Saya Kayak Ngeganjel Gitu Di hati Dan Sangat Ngeri Gitu Aja Feeling Saya Habis Bulan Suro Dasyat Banget Mungkin Ada Beberapa Spiritualis Atau Orang-orang Pinter Bilang Bulan Suro Event Nanti Dasyat Terjadinya Gitu Tapi Kalau Feeling Aku Setelah Suro Itu Pokoknya Ya Allah Nggak Bakalan Kita Buka Mata Tanpa Air Mata Dan Darah Tidak Mungkin Kita Tidak Bersuara Mulut Kita Pada Saat Itu Saya Yakin Banget Gitu Nggak Ada Yang Bisa Nolongin Kita Kecuali Tuhan Kita Itu Kalau Mereka Ribuan Spiritualis Bilangnya Bulan Suro Event Pokoknya Ada Sesuatulah Setelah Bulan Suro Ini Kalau Aku Rasa Ya Akhir Tahun Akhir Tahun Tapi Saya Bangga Kalian Orang Pilihan Dan Kalian Semua Selamat Kalian Semua Yang Livestreaming Sama Aku Orang Orang Yang Selamat Kalau Saya Sendiri Saya Nggak Tahu Saya Bingung Itu Aja Iya Nih Kalau Saya Entah Ilang Entah Kemana Saya Nggak Tahu Saya Bingung Cuman Saya Bangga Tadi Sore Jam Tiga Saya Lihat Pertemanan Di IG Di Facebook Ada 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 Samaan 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 Terima Ponis Permanen Ternyata Saya Lihat Kalian Selamat Semua Orang Orang Yang Dipilih Tinggal Saya Sendiri Bertanya Saya Gimana Dalam Hati Saya Kebanyakan Kalian Itu Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Dan Diselamatkan Jadi Saya Bersyukur Bangga Maksudnya Bangga Dengan Kalian Makanya Saya Berharap Karena Kalian Orang Yang Dipilih Ilahi Pastikan Doanya Manjur Pastikan Kalian Terjaga Kelakuannya Segalanya Saling Kita Mendoakan Mendoakan Sesama Kita Orang Yang Suka Dengar Wajangan Ini Keluarga Besar Termasuknya Mendoakan Keselamatan Siapa Saja Kalian Kita Tidak Tau Doa Dari Mulut Siapa Yang Diijabah Sama Allah Itu Kita Tidak Tau Tapi Kita Saling Bahu Membahu Saling Mendoakan Itu Jauh Lebih Baik Ah Lo GB Minta Didoain Tau Mau Mati Lo Besok Minta Didoain Ma Gue Kalian Ngomong Kayak Gitu Aduh Dek Dekan Juga Saya Tidak 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 Ngecek Dulu Kali Kali Ada Yang Nanya Apapun Leluhur Yang Di diri Saya Seperti Saya Dengar Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bunda Karena Semua Tak Lepas Dari Bimbingan Bunda Di Titik Ini Semoga Bunda Selalu Dalam Lindungan Ilahi Amin Ya Allah Ada yang doain Keselamatan Saya Terima Kasih Karena Saya Tidak Tau Dari Mulut Siapa Doa Yang Diterima Sama Ilahi Saya Selalu Mengharapkan Doa Dari Kalian Kesehatan Saya Keselamatan Saya Itu Berarti Banget Buat Saya Saya Selalu Berdoa Buat Kalian Setiap Ada Energi Buruk Setiap Ada Berita Apa-apa Saya Langsung Streaming Di Instagram Daripada Youtube Karena Saya Begitu Care Kepada Kalian Saya Menganggap Kalian Keluarga Besar Saya Saudara Saya Walaupun Belum Pernah Bertemu Walaupun Apapun Saya Selalu Menyampaikan Karena Tidak Lain Dan Tidak Bukan Agar Kalian Selamat Tidak Diselamat Di Bumi Setidaknya Selamat Di Akhirat Istilahnya Terus Saya Nyampein Ini Bukan Maunya Saya Bukan Pengen Tenar Bukan Apa Nyampein Kehendaknya Tuhan Kehendak Ilahi Atas Kalian Kasarannya Gini Tuhan Eh GB Sampaiin Gue Kepingin Pisang Bilangin Sama Teman Teman Kamu Terus Saya Sampaiin Tuhan Kepingin Ini Kepada Kalian Kalau Saya Nggak Nyampein Saya Dijewer Jadi Setelah Saya Sudah Nyampein Saya Plong Begitu Kasarannya Adapun Tuhan Punya Kehendak Ingin Menyelamatkan Kepada Kalian Rasa Cintanya Itu Disampaikan Ke Saya Terus Jadilah Mulut saya Ngocek Ngocek Kayak Begini Mencambuk Kalian Ngebilangin Gini Gini Gitu Itu Sebetulnya Tuhan Kalian Yang Cinta Kepada Kalian Cuman Minjem Badan Saya Minjem Mulut Saya Untuk Menyampaikan Rasa Itu Gitu Rasa Yang Diinin Tuhan Kalian Untuk Kalian Kalian Termasuk Orang Yang Hebat Orang Pilihan Orang Yang Terpilih Gitu Saya Disuruh Nyampaikan Itu Cuman Saya Kecewa Kalau Kalian Nanti Jadi Ujub Terus Lupa Akan Pesan Saya Itu Nggak Puasa Nggak Pasang Sajen Nggak Apalah Setuju Gbe Setelah Satu Suruh Apaan Setelah Satu Suruh Ada Arisan Salam Bunda Salam Buat Dwi Rahmalina Gbe Bolehkah Saya Tanya Tentang Kebenaran Tentang Leluhur Diri Saya Benar Adalah Ratu Bunda Gini Sepanjang Saya Tadi Ngecek Kemarin Kalian Kalian Ini Saya Nggak Tahu Namanya Waktu Saya Cek Cuman Saya Lihat Selintas Dari Kalian Itu Kebanyakan Leluhurnya Ratu Ratu Dan Raja 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 Ratu Ratu Sama Raja Kebanyakan Dari Dari Zaman Kerajaan Yang Tua Tua Jadi Macem Majapahit Macem Kerajaan Sailendra Itu Abad Abad Kayak Gitu Awal Bukan Kerajaan Yang Baru Baru Kayak Jogja Mataram Mataram Kan Baru Nih Bukan Kalian Raja Kalingga Kalian Raja Raja Ratu Kayak Gitu Yang Kuno Kuno Yang Dulu Pertama Itu Yang Saya Tahu Dari Abad Abad Awal Leluhur Kalian Itu Tua Tua Banget Pokoknya Ilmunya Kuno Kuno Dikdaya Semua Jadi Saya Rada Rada Jiper Juga Sebetulnya Kalau Ngomong Ngomong Saya Beruntung Karena Karena Leluhur Kalian Belum Disatuin Sama Allah Baru Nanti Satu Suruh Jadi Saya Bebas Ngomong Kalau Mereka Udah Menyatu Saya Malu Ngomong Bisa Diketawain Saya Karena Udah Lain Kalian Apalagi Kalian Udah Transformasi Gitu Bolehkah Saya Tanya Kebenaran Leluhur Saya Adalah Ratu Bunda Iya Pokoknya Ada Beberapa Yang Ratu Dan Raja Disini Saya Lihat Ada Kalau Yang Ratu Itu Ada 17 Saya Lihat Dari Yang Perempuan Terus Kalau Yang Raja Lebih Dari 25 Terus Yang Satria Banyak Itu Ratusan Saya Melihat Yang Dulu Leluhurnya Itu Ada Yang Jawara Centeng Ada Yang Orang Sakti Ada Yang Tangan Kanan Raja Ada Yang Oh Pokoknya Ada Yang Demang Pokoknya Orang Orang Hebat Itu Yang Cowok Itu Terus Ada Yang Dewa Disitu Saya Melihat Ada Yang Reinkarnasi Dewa Ini Dewa Itu Sekitar Saya Melihat Ada Dua Puluhan Lebih Lelaki Semua Dia Reinkarnasi Dewa Dewa Itu Yang Saya Lihat Terus Ada Lagi Yang Turunan Dari Ascendan Master Ascendan Master Ini Dia Jiwanya Sukmanya Cahaya Dia Hampir Sama Dengan Dewa Cahaya Cuman Apa Namanya Mungkin Dia Lagi Kesandung Masalah Keluarga Kali Pusingan Masalah Keluarga Jadi Dia Nggak Nggak Ngerti Kalau Dia Sebetulnya Ascendan Master Cahaya Semuanya Cahaya Tapi Dia Mungkin Lupa Diri Masuk Ke Bumi Ke Asyikan Pacaran Nikah Kesandung Masalah Sendiri Sebetulnya Dia Itu Dari Tingkat Tinggi Ascendan Master Ascendan Master Itu Sekelas Dewa Cuman Dia Beda Kalau Dewa Itu Menjaga Keamanan Bumi Dan Semesta Kalau Ascendan Master Hanya Untuk Mendidik Manusia Agar Imannya Kuat Nah Dia Itu Kayaknya Lupa Disitu Itu Ada Sebelas Orang Yang Seperti Itu Di Instagram Saya Terus Apa Lagi Saya Baca Dulu Semoga Terselamatkan Dalam Penutupan Windu Sengoro Puji Semesta Iya Ini Namanya De Crispy Anto Ini Juga Berat Sama 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 Lanjar Aji Leluhurnya Berat Banget Orang Dikdaya Dikdaya Pilihan Istilahnya Satria Satria Leluhurnya Istilahnya Punya Ilmu Pokoknya Wah Keren Pokoknya Bisa Ngilang Segala Macem Dan itu Kayak The Chris Bianto Itu Sama Yang Satu Lagi Itu Dia Kayak Diikuti Leluhur Ada Yang Kayak Harimau Juga Kesaktian Leluhurnya Masuk Ketubu Dia Dari Dia Kecil Terus Mengolah Ketubu Dia Sampai Dia Punya Kelebihan Sampai Sekarang Dari Dari Kalian Sebetulnya Udah Pada Bisa Meramal Dari Kalian Sebetulnya Banyak Yang Was Kita Cuma Kalian Orangnya Rendah Hati Nggak Mau Pamer Mau Menerima Masukan Dari Orang Lain Sehingga Kalian Rendah Hati Mau Belajar Bersama Saya Itu Yang Saya Baca Dari Kalian Semua Sebetulnya Kalian Semua Orang Yang Nggak Buta Batin Itu Yang Saya Setuju Mau Live Streaming Setelah Suruh Gitu GB Maunya Si Eko Aduh Setuju Kalau Dikasih Permen Eko Gini Satu Suruh Saya Nggak Mau Ganggu Kalian Yang Punya Acara Sama Leluhur Terus Ada Yang Bakal Kalau Yang Ketemu Dewa Apalagi Saya Takut Banget Karena Disini Anggota Follower Saya Ada Yang Keringkarnasi Dewa Dia Akan Mengalami Apa Saja Yang Akan Dialami Contohnya Si Man Juntak Dia Akan Mengalami Konslet Di Seluruh Tubuhnya Pada Malam Satu Suruh Orang Yang Reinkarnasi Dewa Ini Tubuhnya Akan Konslet Matanya Akan Kayak Kesetrum Listrik Seluruh Cakra Tubuhnya Aliran Darahnya Bagikan Kesetrum Nanti Dia Bisa Kelojotan Bisa Pingsan Kalau Dia Nggak Kuat Karena Pada Malam Menyatu Dengan Kulit Tubuh Dia Dia Akan Merasakan Kesakitan Yang Luar Biasa Terus Itu Reaksinya Ya Buat Yang Kalian Turunan Dewa Pada Malam Satu Suruh Nanti Makanya Saya Saranin Berendam Di Air Kembang Untuk Menetralisir Kekuatannya Yang Sangat Radikal Ini Gitu Biar Kalian Kuat Terus Puasa Terus Buat Yang Kalian Keturunan Leluhur Sakti Raja Raja Dan Ratu Ratu Kan Ratu Raja Ada Yang Sakti Untuk Kuat Dengan Kesaktian Yoni Yang Dia Bakal Masukin Ke Tubuh Kita Ini Berikut Senjata Senjata Dewa Dia Punya Semua Raja Dan Ratu Senjatanya Dari Dewa Masa Lalu Ampuh Banget Supaya Kalian Kuat Dengan Tubuh Kalian Menyatu Puasalah Bagus Berendam Di Air Semaleman Boleh Dibak Atau Kalian Masih Keadaan Puasa Kalau Enggak Kalian Enggak Akan Kuat Sebab Kalian Orang Pilihan Jadi Cara Masuknya Dewa Berikut Senjatanya Itu Sangat Ini Banget Karena Akan Membangkitkan Supernatural Kalian Kalian Akan Dibangkitkan Bukan Hanya Ditempeli Oleh Dia Secara Tubuh Dan Sukma Dan Nyawa Tapi Berikut Senjatanya Berikut Kebangkitan Supernatural Pokoknya Nusantara Semua Terbangkitkan Supernatural Satusuro Itu Semua Nanti Kita Jangan Kaget Tiba-tiba Tukang Sayur Jago Tiba-tiba Tukang Kredit Bisa Ini Bisa Itu Jadi Nanti Akan Begitu Tuhan Yang Akan Bangunkan Itu Semua Dan Sangat Radikal Tapi Yang Paling Hebat Banget Itu Yang Follower Saya Ada Yang Titisan Dewa Beberapa Orang Sama Yang Titisan Raja Ratu Itu Kacau Banget Itu Nanti Malam Satusuro Makanya Saya Nggak Mau Ganggu Kalian Jadi Ntar Saya Gangguin Setelah Suruh Aja Tadi Kayaknya Ada Satu Dua Orang Yang Setuju Saya Nggak Mau Ganggu Kalian Kalau Saya Malam Satusuro Malah Cuciin Keris Punya Orang Batu Batu Orang Jimat Jimat Orang Banyak Titipannya Konyol Tapi Saya Senang Juga Di Orang Konsen Jadi Saya Yang Ngurusin Alat Alat Itu Saya Nyadarin Saya Orang Biasa Boro Masyarakat Biasa Di Peradaban Baru Hilang Jadi Saya Kebagian Nyuci Nyuci Aja Titipan Ada Berapa Orang Yang Nitip Sama Saya Duit Yang 100 Ribu Kode Matrik Banyak Itu Balik Ke Saya Minta Di Isi Minta Di Apain Satu Suro Paketannya Sudah Datang Ke Seluruh Penjuru Dari Luar Negeri Sudah Datang Banyak Minta Di Isi Satu Suro Gbe Minta Di Isi Gitu Ya 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 Gitu Ada Japri Japri Di Messenger FB Ada Yang Beli Kristal Tuh Sama Gbe Terus Admin Bilang Gbe Jangan Dikasih Dulu Gbe Mau Suro Di Isi Dulu Kasian Eh Jangan Orang Beli Mesti Dikasihkan Gbe Bilang Gitu Tapi Siapa Tahu Dia Orang Yang Terpilih Sama Tuhan Gbe Baru Sadar Malam Ini Oh Iya Dia Orang Yang Pilihan Tuhan Berarti Spesialis Jangan Dikirim Dulu Kasian Kali Gitu Sempat Terlihat Terpikir Gitu Ke Gben Gitu Yang Gak Ikut Live Kemarin Nonton Video Rekamannya Tiba Tiba Mati Tiga Kali Iya Ini Live Streaming Saya Wifi Nya Lagi Jelek Saya Pirit Dulu Ke Atas Ngeliat Ada Mau Ditanyain Nggak Nih Dari Kalian Ke Saya Sebentar Saya Ingat Apa Pesan Pesannya Yang Di Yang Dimin Ilahi Pertama Akan Ada Perpisahan Masal Kedua Malam Satu Suruh Akan Ada Penyatuan Sukma Kesaktian Terbangkitkan Supernatural Sukmanya Kayak Dikawin Gitu Antara Leluhur Dengan Kalian Leluhur Lumpama Kalian Dewa Lentuannya Apa Reinkarnasinya Itu akan Terjadi Sangat Kontradiksi Dengan Tubuh Kalian Yang Manusia Terus Yang Raja Itu akan Malam itu Bukan hanya Disatukan Tubuh Dan Sukmanya Dan Kesaktian Dan Senjatanya Tapi Seluruh Dawuhnya Seluruh Wahyunya Berikut Dengan Tugas-tugasnya Kalian Akan Langsung Tahu Malam itu Jadi Sangat Sakral Malam itu Kemungkinan Kalian Tidak Bisa Bicara Dengan Manusia Lain Sampai Subuh Karena Banyak Sekali Pesannya Setiap Orang-orang Itu Berapa Orang GB Yang mendapat Pilihan Amanah Ini Berjumlah Sekitar 14.000 Orang 14.000 Lebih Yang akan Menerima Amanah Ini Jadi Bukan hanya Orang Yang Di dalam Instagram Saya Aja Di luar Saya Ini Banyak Yang Menerima Itu Nanti Di Satu Suro Salah Satunya Itu Yang Ada Di Instagram Saya Jadi Persiapkan Diri Kalian Gimana GB Saya Biasa Satu Suro Jalan-jalan Kagak Usah Kecentilan Jalan-jalan Adanya Perpisahan Masal Jadi Kita Hargain Pertemuan Sama Teman-teman Mulai Besok Minta-minta Maaf Sama Siapapun Ya Saya Juga Gitu Mewakili Diri Saya Mohon Maaf Di Saat Ini Kepada Kalian Semua Follower Saya Jika Ada Kata-kata Saya Menyinggung Perasaan Kalian Jika Selama Ini Saya Teras Salah Berucap Bikin Kalian Sakit Ati Atau Apapun Chatting Gak Dibalas Saya Minta Maaf Kepada Kalian Di Malam Ini Karena Kita Gak Tahu Umur Kita Sampai Dimana Begitu Mumpung Di Ajang Ini Sebelum Satu Suruh Datang Memasuki Tahun Yang Baru Di Tahun Ini Saya Minta Maaf Kepada Kalian Bila Saya Ada Salah Semoga Kalian Mau Memaafkan Saya Saya Berharap Kalian Pun Begitu Kepada Saudara Sana Kandang Tetangga Bersilaturamilah Memaaf-maafkan Sebelum Datangnya Suruh Nanti Tanggal Dua Saya Live Streaming Atau Mungkin Tanggal Satu Siang Saya Live Streaming Pengen Tahu Perkembangan Kalian Dan Kalian Harus Chatting Menceritakan Semua Fenomena Yang Kalian Alami Begitu Kenapa Saya Hanya Menggiring Sampai Misi Jiwa Kalian Terjalani Sampai Misi Jiwanya Kalian Yang Disuruh Sama Tuhan Benar Benar Dijalanin Gitu Setelah Itu Dijalanin Bodo Amat Gitu Pokoknya Yang ada Di Instagram Saya Ini Orang Orang Dokden Orang Hebat Gitu Orang Orang Yang Punya Spiritualis Semua Gitu Kayak Memang Orang Udah Dipilih Tuhan Untuk Ada Disini Gitu Orang Orang Yang Istilahnya Jiwanya Berkelas Gitu Istilahnya Umpamanya Gini Contoh Umpamanya GB Preman Di Daerah Kaliderus Nah Kalian Ini Istilahnya Centeng Centeng Begal Begal Istilahnya Iblis Iblis Jargon Yang Keren Istilahnya Begitu Jadi Kalian Benar Benar Apa Yang Tadi Saya Katakan Dijalankan Gitu Jadi Saya Nanti Bangga Banget Dengan Kalian Mohon Maaf Lahir Batin Juga GB Jika Ada Salah Dan Kilaf Iya Sama Sama Retno Pokoknya Kita Saling Memaafkan Karena Kita Gak Tahu Umur Kita Sampai Dimana GB Udah Maafin Kalian Semua Begitu GB Juga Berharap Kalian Maafin GB Gitu Kalau Kalau Saya Ada Kurang Informasi Yang Harus Saya Sampaikan Karena Saya Lupa Gitu Kan Sama Ada Nggak Yang Mau Disampaikan Kalau Nggak Ada Ditutup Aja Karena Kalian Besok Kerja Apa Jangan Lupa Jangan lupa Kalian Puasa GB Maunya Hari Minggu Nggak Mau Hari Sabtu Karena Hari Sabtu Kurang Enak Kalau Buat Puasa Jadi Nanti GB Insyaallah Kalau Allah Ridho GB Mau Puasanya Hari Minggu GB Harap Kalian Semua Ikut Puasa Ya Mulai Hari Minggu Kalau Bisa Puasanya Terserah Kalian Puasanya Bisanya Apa Gitu Kan Terus Puasanya Nyambung Sampai Tanggal Satu Surah Masih Puasa Gitu Satu Bukan Malam Satu Surah Nya Malam Satu Surah Nya Masih Puasa Jadi Kagak Ada Buka Gitu Istilahnya Malam Masih Puasa Itu Ampuh Ampuh Malam Kenapa GB Bilang Malam Puasa Karena Pada Malam Itulah Wahyu Turun Dari Tuhan Malam Itulah Takdir Ditetapkan Setahun Malam Itulah Dinikah Batin Para Leluhur Dan Para Dewa Malam Itulah Berjanjinya Sukma Kita Kepada Tuhan Untuk Menjalankan Misi Jiwa Malam Itu Juga Ditetapkan Anugrah Dan Bencana Atas Bumi Dan Negara Kita Jadi Puasa Malam Besok Pagi Mau Buka Karena Enggak Kuat Aus Laper Terserah Malam Satu Surah Puasa Kemudian Istirahat Lagi Puasa Lagi Sembilan Sepuluh Sebelas Surah Bukan Tanggal Nasional Tanggal Jawa Ada Lagi Yang Mau Nanya Anda Mohon Maaf Lahir Batin Dari Dwi Bunda Dan Teman Teman Semua Maaf Dwi Morgana Mohon Maaf Lahir Batin Gb Sama Morgana Muliana Satika Saya Juga Minta Maaf Lahir Batin Atas Segala Kekilafan Kesalahan Terima Kasih Banyak Informasinya Gb Sama Sama Muliani Satika Salam Kenal Saya Berharap Kalian Semua Yang Di Instagram Ini Seperti Satu Keluarga Satu Saudara Sebab Kita Tidak Tau Akan Terpisah Sama Siapa Nanti Dan Di Peradaban Baru Semoga Kita Semua Terselamatkan Termasuk Menjadi Rakyat Selamat Di Peradaban Baru Tetap Jadi Saudara Karena Yang ada Sama Kita Saat Ini Belum Tentu Ada Di Besok Gitu Ya Salam Kenal Kembali Sehat Selalu Gb Semesta Selaras Amin Amin Damiano Sega Hadirnya Sorry Damiano Sega Gb Belum Sempat Reading Tarot Tentang Sampai Dimana Transformasi Kamu Karena Kemarin Ada Tamu Jadi Nggak Bisa Live Streaming Malam Jadi Bisanya Cuman Siang Nanti Diganti Hari Lain Aja Live Streaming Oke Hari Sudah Pukul 1 53 Kalau Besok Kalian Ingin Bekerja Saya Tutup Aja Kalau Nggak Ada Pertanyaan Lagi Terima Kasih Udah Bersama Live Streaming Gb Malam Ini Semoga Kita Termasuk Orang Diselamatkan Oleh Tuhan Jangan Lupa Didengerin Ulang Video Aku Ini Kalau Kalian Ada Yang Lupa Apa Yang Mesti Dilakukan Menyambut Suruh Ini Dan Apa Yang Mesti Dilakukan Pokoknya Abis Suruh Menjelang Suruh Nanti Abis Suruh Saya Saya Nanyain Tentang Kalian Siap Semua Siap GB Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Kebajikan Dharma Astungkar Selamat Malam Selamat